Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak mengingatkan perbuatan tangannya. Kasihkan dunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Ruh Kudus. Amin. Pembaca kita pada malam hari ini terambil dari Masmur 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Diburuh dengan tak bersalah. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Nangkah ku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak boyang, aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku. Ya Allah, neningkalah telingamu kepadaku. Demarkanlah perkataanku, demikian jauh pembaca pembaca Tuhan, yang disebut terbahagia ialah kita yang benar, lebih mau mengakukannya dalam kita hari lepas hari. Haleluya, 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 silahkan hukum selamatkan. Terima kasih pendeta Ningrum, shalom amang inang, selamat hari minggu, firman Tuhan di dalam masmur 17, ayat 1-6 ini adalah Toa Daud dalam pergumulannya kepercaya mengalami kesesakan oleh karena tindakan para musuh yang berlebihan melakukan... Ya, ada suara ini, bisa dicek dulu. Ya, ketika Daud dikejar dan diperlakukan dengan tidak sewajarnya oleh Saul, dan dia merasakan tindakan Saul itu sudah berlebihan. Karena banyak yang berusaha untuk ambil hati kepada Raja Saul, menyediakan semacam hadiah kalau ada orang yang menyerahkan kepada Saul. Dia merasa geraknya sangat sulit, yang sudah senang biasa mengingatkan, terhindar dari penangkapan dan rencana jahat Saul. Namun, dalam pergumulannya tersebut, jahat untuk membalaskan kepada Saul, atau bahkan dia sendiri pun tidak membiarkan dirinya sendiri tercemar oleh karena dendam keselama, karena dia tahu bahwa Saul itu Raja yang sudah diurai putuhan, maka dia sendiri juga tidak mau lalu tangan kepada Saul. Nah, di dalam kondisi seperti itulah, doa ini disampaikan seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, menghadapi pergumulan hidup, dia bisa melakukan tindakan sesuatu untuk menghentikan gerakan orang-orang di lakukan itu, terutama tapi oleh Tuhan, betapapun jahatnya perilaku orang tersebut seperti Saul kepada Daud secara pribadi. Tetapi dia tidak melihat hanya sekadar dengan kacamata manusia, dengan kasat mata, tetapi dia melihat jauh ke dalam bahwa ada ampur tangan Tuhan dalam setiap permasalahannya. Mereka, mari kita untuk juga ikut di dalam pergumulannya tersebut, menghadapinya kepada Tuhan. Tuhan menjawab, bahaya akibat kejahatan musuh-musuhnya. Ia hanya bisa berserah. Kita juga mengingat bagaimana dari sejarah kami banyak pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, terutama saat dia menjadi gembala ternak ayahnya menghadapi binatang puas dan lingkungan tempat dia menggembalakan domba itu dengan tantangan alam, dia sudah teruji dan mengalami pertolongan Tuhan. Karena itu, maka ia mencari perlindungan kepada Tuhan. Dia berbeda mendengarkan perkataannya dan menjawab dia. Untuk itu, bahwa bibirnya tidak menipat dan mulutnya tidak terlanjur. Nah ini keberanian untuk menyampaikan kebenarannya kehadapan Tuhan, dia tentu karena dia sendiri juga sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi justru disitulah dia dihitung, diperhitungkan sebagai orang-orang benar. Sesuai dengan doanya ini, dia menyampaikan dengan tulus hati pergumulannya itu tanpa ada niat jahat atau yang tersembunyi untuk membalaskan sakit hatinya kepada musuh-musuhnya itu. Dia menjaga dirinya terhadap jalan orang-orang yang melakukan apapun. Sebenarnya dia bisa untuk melepaskan incaran musuhnya itu, dia bisa melakukan kerasan itu, membunuh orang-orang yang mengintai dia, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Dan langkahnya tetap mengikuti jejak Tuhan, sehingga kakinya tidak goyang. Nah disitulah kekuatan orang benar. Dia akan tetap berdiri tegak dengan tegaran kejahatan. Nah jadi persis seperti kata pepatah ya, berani karena benar, sebaliknya takut karena salah. Nah tetapi karena dia benar, dia tidak goyang, dia tidak meragukan. Itulah pengakuannya yang tulus kepeginan yang kuat akan benaran dirinya. Nah artinya dia hidup kudus, dia hidup saleh, dan tidak ada cacat celah di dalam perilakunya, dan juga tidak ada... Untuk pengakuannya tersebut, dia bersedia dikuji oleh mata Tuhan yang melihat apa yang benar. Itu yang dikatapinya. Dan dia siap untuk periksa oleh Tuhan yang memandang sampai ke dalam lubuk ini. Kita menemukan pada diri Yesus Kristus ada penggenapannya. Nah disitulah kita juga melihat penggenapan dari tokoh Daud ini pada diri Yesus Kristus. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus benar-benar tidak bersalah, tetapi dia dibenci dan dianiaya. Namun ia menyerahkan diri dan perkaranya kepada Tuhan Allah Bapaknya yang menghakimi. Menjadikan keladan bagi Yesus yang adalah Tuhan, tetapi dia tidak menghindarkan diri. Dan dikul yang diperlakukan oleh orang-orang yang membenci dia bahkan sampai disalibkan. Akan halnya juga dengan mengungkapkan kerinduanannya. Nah mirip-mirip seperti bukan orang yang punya kesalahan, tetapi dalam kerita untuk mendengarkan doa-doa kita. Penderitaan dan siksaan atau ania yang diperlakukan dengan curang atau ditipuk orang dan dirugikan tanpa sebab. Nah justru orang yang kita tolong itu yang menghianati kita. Nah itu acap sekali terjadi ya, terutama juga di kalangan orang tertentu. Kadang ketika orang mau meminjam, begitu luar biasanya, wujuk rayunya. Tetapi setelah kita meminta kembali pinjaman itu, ya justru apa lagi. Nah jadi seringkali juga orang-orang seperti itu ada di sekeliling kita. Kita sudah tolong, setelah kita tolong, justru kita dilecehkan, dihina. Nah ketulusan, padahal kita bersungguh-sungguh menolong dengan kemurahan hati. Kita tidak berpura-pura, tetapi sepenuhnya diliputi rasa kasih sayang dan hormat. Karena kita menolong orang, ya. Pengalaman seperti itu bisa saja terjadi dan Tuhan, kita perlu merasakan bahwa pergumulan hidup kita kepadanya. Hal itu semata-mata karena kerinduan bahwa kondisi yang seperti itu pun kadang-kadang diizinkan Tuhan terjadi pada kita. Ukuran rasional, kita sudah menolong orang, kita sudah betul-betul tulus hati. Kita sudah ikhlas untuk membantu orang, tetapi mencelah dan melecehkan kita. Nah kenapa Tuhan seperti itu, ya seolah-olah kita sendiri juga mencelah Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Bahwa kita hidup dalam kebenaran dan ketulusan hati adalah sebuah keniscayaan. Tetapi selalu saja ada keharusan dan alasan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Meskipun dengan keluhan. Nah jadi sebenarnya Tuhan rindu untuk Tuhan membiarkan kita ya merasa diperlakukan dengan tidak adil, dibuat orang dengan dilecehkan seperti itu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita datang. Ini gak ada apa-apanya. Bagi Tuhan gampang sekali itu persoalan hidup kita itu. Tetapi yang Tuhan ingin dan rindu dari kita adalah datang kepadanya, sampaikan keluhan kita itu. Nah jadi dengan kacamata seperti itulah kita belajar dari Daud dan melihat juga kepada tokoh sosok Yesus, dianiaya, bahkan Yesus yang disalibkan. Dia katakan Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Nah jadi sejauh dari kepada kita, kita datang kepada Tuhan. Supaya kehilangan hati Tuhan. Ya baiklah, hidup tulus dan tidak berpura-pura di hadapan Tuhan adalah kesukaan hatinya. Itulah hal yang disukai Tuhan untuk doa kita didengarkan oleh Tuhan. Nah jadi yang Tuhan inginkan keluhan kita dalam doa dan menyampaikan isi hati kita. Kalau persoalan kita itu sebenarnya gak ada apa-apanya bagi Tuhan. Bagi kita mungkin itu terlalu berat, luar biasa ya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana Daud mengungkapkan perkaranya apa yang dia sampaikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam doanya itu ya. Kedua, hidup dan dianiaya bahkan dibunuh oleh orang padahal dia adalah Tuhan. Ketiga, apa berbagai kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang dapat kita syukuri. Walaupun kita menderita mengalami kesulitan, kita juga harus bersyukur. Nah jadi apa yang terjadi dari doa Daud dan dari penyaliban Yesus. Ya demikian Amang Enang. Share screennya saya tutup supaya kita boleh diskusi. Ya pendetan diurung sudah raise hand. Silahkan pendetan diurung. Saya akan mencoba menjawab nomor dua. Bentar ya Pungsel lihat dulu. Yang kedua, mengapa Yesus membiarkan dirinya dibenci dan dianiaya bahkan dibunuh orang padahal dia adalah Tuhan. Karena Yesus ingin kita mengikuti jejaknya. Dia ingin menyelamatkan kita dari maut. Walaupun dia dibunuh, bagaimana kita bisa meneladani apa yang Tuhan perbuat untuk kita. Itu yang dia tunjukkan kepada kita umat manusia. Yang ketiga, apa yang dapat kita syukuri dari setiap penderitaan dan berbagai kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun kita menderita, kita patut mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan yang terbaik kepada sesama umat manusia. Karena walaupun kita dibenci oleh orang lain, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Kita harus mengucap syukur, tetap harus selalu mengucap syukur. Apapun keadaan kita, baik kita dibenci, kita masih memberikan napas kehidupan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu saja, Pung. Baik, terima kasih Pendeta Ningrum. Silahkan yang berikut. Bagaimana Daud mengungkapkan perkaranya kepada Tuhan di dalam doanya? Ya, Amang Buru Gerhat, kemudian Amang Sintu Amarwana. Bagaimana Daud mengungkapkan perkaranya kepada Tuhan? Ya, Daud sudah jelas dia tahu kalau Tuhan terus memelihara dia. Walaupun, dan itu memang dia harus terus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, karena dia masih diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada semua orang. Dan juga dia diberikan kesempatan untuk memberikan contoh kepada bangsa-bangsa Israel di dalam tindakannya selaku pemimpin Israel pada saat itu. Dia tidak mengeluh, dia tidak mengeluh apa yang dia derita, dan memang dia mengatakan kepada Tuhan, dia akan siap menerima beban apapun, karena itu adalah merupakan tanggung jawab dia. Walaupun dia di celah, ataupun dia di apa, memang tanggung jawab dia untuk membela bangsa Israel. Dan memimpin bangsa Israel, dia harus mempunyai tanggung jawab yang penuh. Karakternya selaku seorang pemimpin, dia tunjukkan dengan dia berdoa kepada Tuhan, bukan dia mengeluh kepada Tuhan, tapi menyatakan kesiapannya untuk apapun yang dilakukan Tuhan bagi dia, dia akan siap melakukan. Yang penting, dan dia harus bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang bagian pertama. Yang kedua tadi, tolong pertanyaannya dipercaya Tuhan. Mengapa Yesus membiarkan dirinya dibenci dan dianaya, bahkan dibunuh orang padahal dia adalah Tuhan? Tadi sebenarnya pendeta Mirum sudah mengatakan kalau dia harus memberikan contoh kepada manusia bagaimana selalu membiarkan bahwa saya hidup ini bukanlah milik kita. Jadi kita selaku umat ciptaan Tuhan, jadi Yesus mengajarkan bagaimana dia datang ke dunia ini menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Menyelamatkan kita dari dosa, dia tidak akan mungkin untuk, dan dia menunjukkan bahwa dia lah yang punya kekuasaan. Tapi dia bukan kekuasaannya itu dia buat untuk seolah-olah dia tidak membiarkan, bukan menunjukkan kekuasaannya itu dia datang di dunia ini. Tapi dia datang di dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman dosa. Jadi dia bukan untuk membunuh atau mengutuk atau membalas kebencian orang yang membiarkan dia. Tetapi dia harus memberikan contoh kepada semua orang bahwa saya yang punya hak untuk menghakimi manusia itu adalah Bapak di surga. Karena dia datang ke dunia ini bukan menunjukkan kekuasaannya, tapi menunjukkan bahwa saya adalah benar-benar Allah yang menyayangi ciptaannya itu. Menyayangi ciptaannya itu. Tidak mau ciptaannya itu seorang pun binasa. Sehingga dia mengatakan kepada Bapaknya, ampunilah mereka ya Bapak, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, karena manusia yang mau mencela dia, mau membunuh dia, bahkan membunuh dia, tidak tahu apa yang mereka buat. Nanti setelah dia bangkit kembali, baru semua manusia itu sadar bahwa saya siapkan Yesus itu siapa. Sadar mereka kalau memang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah bagi kita sekarang yang walaupun kita bukan bangsa Israel, tapi karena kita juga adalah ciptaan Tuhan, kita sudah diselamatkan dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Saya kira itu yang mengenai nomor dua, dia bukan untuk menghakimi. Kedatangannya yang pertama ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menunjukkan bagaimana ciptaan Tuhan itu mengucap syukur kepada Tuhan, dan bagaimana ciptaan Tuhan yang sudah berdosa itu bisa diampuni dan diselamatkan kalau mau bertobat. Kira-kira itu yang saya pahami di dalam pertanyaan nomor dua. Pertanyaan nomor tiga, tolong di... Apa yang dapat kita syukuri dari setiap penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi? Ya, penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi adalah merupakan suatu ujian bagi diri kita bagaimana kita sebenarnya selaku umat ciptaan Tuhan dari penderitaan yang kita alami itu justru itu merupakan suatu ujian bagaimana kita mampu enggak menjalani hidup ini. bagaimana kita, walaupun kita menderita, walaupun sakit, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan sepanjang masih diberikan nafas kehidupan, walaupun menderita. Karena penderitaan itu sebenarnya bukan... Ya, boleh saya katakan penderitaan itu sebenarnya bukan suatu celakaan. Bukan. Tapi adalah memang jalan hidup yang harus dijalani. Jangan kita sebagai umat ciptaan Tuhan, karena kita sudah dipengaruhi dosa. Kita tidak boleh lagi terus berbahagia atau bersuka cita terus-terusan. Karena kita sudah dibawa pengaruh dosa. Karena kita sudah dibawa pengaruh dosa, kita tidak bisa lagi dengan seperti yang diinginkan Tuhan untuk selalu bersama-sama dia, bersuka cita di dalam berdaus. Tapi kita sudah di dalam pengaruh dosa, di dalam cengkraman dosa. Justru kita dapat setelah kita memahami kehidupan ini, bahwa saat kehidupan ini karena kita sudah diperbuat dosa, ya kita harus bagaimana kita mendekatkan diri, mengadakan hubungan kepada Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, penderitaan itu bukanlah karena kehendak Tuhan sebenarnya. Walaupun itu karena dibiarkan oleh Tuhan. Tapi supaya kita tahu bahwa kita sudah berdosa, makanya kita harus kembali datang kepada Tuhan, memutarakan hal-hal yang kita alami, tetapi bukan mengeluh. Sebagaimana Daud. Kita harus menyadari bahwa penderitaan itu harus kita alami memang. Kita alami. Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang benar. Mana yang salah. Mana yang baik, mana yang salah. Supaya kita tahu. Makanya supaya kita bisa menjauhkan dari hal-hal yang tidak benar. Supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Supaya kita tahu bagaimana caranya untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang bagaimana kita bahwasa penderitaan itu bukanlah hal yang menjadi hukuman Tuhan. Penderitaan itu bukan hukuman Tuhan. Tetapi kita harus jalani supaya kita tahu juga orang menderita bagaimana. Supaya kita jangan membuat orang menderita. Supaya kita jangan membuat kejahatan kepada orang. Supaya itulah makanya Tuhan membiarkan kita menjalani penderitaan itu. Nah ketika kita datang kepada Tuhan mengatakan bagaimana saya Tuhan untuk mengatasi penderitaan yang saya hadap ini. Tuhan akan menunjukkan jalan kalau kita sudah datang berserah diri kepada dia ketika kita dalam keadaan penderitaan. Jadi yang jelas penderitaan itu kita harus alami memang. Bukan harus hidup di dunia ini bersenang-senang saja. Emangnya kita orang suci. Kalau kita sudah orang suci ya mungkin itulah yang diharapkan. Orang suci itu makanya setelah Tuhan Yesus datang kita diberikan kewenangan untuk mencucikan diri sendiri. Bukan melalui imam. Dengan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus kita diberikan hak untuk mencucikan diri. Dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh Allah. Itu saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih banyak yang bisa ditambahkan oleh teman. Terima kasih. Terima kasih Amang Burung. Amang Sintu Amar Wattah. Nanti dilanjut dengan Amang Sintu Amar Bun. Silahkan Amang. Mulai hati Amang. Makasih kesempatan ini. Selamat malam untuk kita semua. Amang Inang. Dari Nats yang sudah dibaca dan sudah kita baca juga bahwa sesuai dengan penerahan Natsia untuk memahami apa yang dialami oleh Daud. Di mana dia diancam mau dibunuh oleh Saul. Di dalam ketulusannya untuk melakukan perintah Allah yang dia terimanya. Tetapi di dalam perjalanan itu Daud menyerahkan semua perkaranya itu kepada Allah. oleh karena itu apapun yang dialami Daud sebagai tanggung jawabnya di dalam melaksanakan perintah Allah itu, dia lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. tetapi di dalam menjalankan itu di dalam Natsia yang sudah mungkin sebelum Natsia sebelumnya bahwa dia terancam oleh Saul. Kalau tadi Amang telah meng-highlight bahwa pengenapan doa Daud itu ada pada diri Yesus yang juga sesuai dengan pertanyaan nomor dua, membiarkan dirinya diainya sampai kematian. Ini adalah dua kondisi yang dialami oleh Daud dan yang dialami oleh Yesus ketaatannya sebenarnya untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Jadi dia tidak menghakimi, tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tetapi dia taat di dalam melaksanakannya sampai seperti Yesus tadi, sampai kematian di kayu salib. Karena memang tugas kehadirannya di dunia ini adalah untuk memberikan contoh dan menyelamatkan umat manusia. Dari dua kondisi ini, apa yang dialami Daud dan apa yang dialami Yesus, bisa kita ambil satu garis benang merahnya bahwa mereka dua-duanya melaksanakan itu dalam ketaatan, tanpa bertanya kenapa begini, kenapa begini. Soal jawabannya hanya Tuhan Allah sendiri yang akan menjawab itu. Sesuai dengan tadi doa Daud pun, dia tidak menginginkan bahwa harus terhindar atau walaupun kesempatan itu bisa mengancam nyawa Saul, tetapi dia tidak melakukan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Artinya dia tetap berserah diri kepada Tuhan untuk dia terhindar dari ancaman yang dialami. Yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, pergumulan atau tantangan, mungkin masing-masing berbeda di setiap manusia ini, persoalan yang dihadapi, tetapi itu adalah bagian untuk menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Selama itu sikap itu ada, saya pikir, apapun jawaban Tuhan bisa saat itu dijawab langsung, bisa nanti, atau bisa mungkin yang kita tidak tahu. Mungkin sampai manusia itu, si pemohon berdoa itu meninggalkan dunia ini, jawaban itu belum disampaikan. Mungkin ke anak cucunya nanti menjadi jawabannya. Tetapi terkadang atau sering, bila kita berdoa itu, kita mengharapkan jawabannya itu sesegera mungkin dan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Itu yang menjadi masalah, artinya sejauh mana kita berserah diri kepada Tuhan untuk menghadapi masalah kita ini, apakah itu jawabannya sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau kita berserah tulus apapun jawaban yang akan diberikan Tuhan, kita harus taat di dalam rangka rencana Tuhan di dalam kehidupan itu. Itu saja yang bisa saya lihat dari dua sikap yang dilakukan oleh Daud, sementara dia bisa sebenarnya untuk membunuh Saul pada saat tertentu, sesuai dengan cerita kehidupannya, tetapi Yesus juga bisa. Bukan tidak mungkin dia bisa, bukan bisa dia melakukan, tetapi dia tidak melakukan itu, sesuai dengan perintah yang dia jalankan untuk keselamatan dunia ini. Itu saja, Mang. Terima kasih, Mang. Amang Sintu Amargun, silahkan live. Halo, silahkan tumpah. Putus. Videonya tutup aja, Mang. Videonya saya tutup dulu ya. Sekarang bagaimana, Mang? Sekarang lebih bagus. Baik, ini tiba-tiba aja ini putus-putus tadi waktu Amang Muta Julo tutup. Baik, Mang, saya mungkin mau menyampaikan dengan cara atau dengan narasi yang lain, seperti yang disampaikan oleh Amang Muta-Muta tadi, karena kalau saya dengar-dengar tadi Amang, rada nyambung dengan apa yang boleh saya petik dari perpuk kita hari ini. Intinya adalah ketika bagian atau topik minggu hari ini, Amang Inang, betul-betul kita boleh teliti dan resapi betul bagi saya, ini akan jadi satu hal yang sangat bagus dan akan menjadi mudah bagi kita menjelaskan hari-hari depan. Padi, saya ada yang jelaskan suaranya. Agak berkembang. Saya tidak mendengar. Saya coba keluar ruangan dulu, Inang ya, kalau gitu ya. Terus menyalnya mungkin, karena lagi ditaruh itu mulai ya. Betul. Tadi saya awal-awal bisa saya dengar dengan bagus semuanya. Tiba-tiba aja ini. Ini lebih bagus. Sekarang bagus, sekarang bagus. Sekarang bagus, ya. Iya, jadi intinya saya bilang, ini akan jadi satu bekal bagus dengan kita meresapi, meneliti bagian firman Tuhan ini hari-hari ke depan sampai kita nanti ketemu dengan hari terakhir kita nanti. Bahkan sampai ke penghakiman ketepatan juga di satu bagian ayat ini memang disebut-sebut tentang penghakiman ya. Di ayat... Di ayat... Ayat 2 kah? Di ayat 2. Daripada mula, iya. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Nah, ini kalau kita... Kita kedalamin lagi, Emang. Jadi, kita harus siap-siap supaya mata kita, itu yang pertama ya. Mata kita, kemudian hati kita di ayat 3. Kemudian juga mulut kita di ayat 3B itu. Kemudian perbuatan kita di ayat 4. Ucapan, apakah sesuai dengan firman. Kemudian juga jalan kita, langkah kita. Yang ini harus betul-betul kita harus jaga. Agar jangan sampai pada hari penghakiman tadi, kita jauh-jauh. Jadi, saya begini, Emang. Saya mau kita berusaha agar nanti ketika masa penghakiman itu, kita memang didahulukan. Didahulukan masuk ke sorga itu. Diprioritaskan. Dimudahkan. Dimudahkan agar kita jangan sampai di bagian atau di barisan yang terakhir. Atau malah di barisan yang kita sudah sama-sama tahu sampai kita harus jauh-jauh berseru-seru kepada Tuhan. Bukankah kami sudah begini, sudah begitu. Aduh, janganlah kita sampai begitu. Tapi bagaimana kalau kita ini ibarat kata rombongan. Rombongan ini kita rombongan pertama yang masuk ke surga nanti, Emang. Dan ayat ini, menurut saya, ayat yang akan sangat memudahkan kita untuk meraih apa yang saya sampaikan tadi. Supaya kita menjadi orang yang diprioritaskan pada masa penghakiman nanti. Kita disuruh masuk dan sabaslah, kata Tuhan begitu ya, di rumahnya itu. Jadi dengan tadi, mata kita, hati kita, mulut kita, langkah kita. Dan hari-hari inilah kita hari-hari yang mesti jauh-jauh dari sekarang. Supaya bukan pada masa nanti kita jauh-jauh berseru-seru kepada Tuhan. Tapi dari sekarang kita boleh berseru-seru. Makanya saya bilang ayat 6 ini, Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Dan kita harus konfirmasi bahwa selama kita hidup, selama kita jauh-jauh berseru-seru selama kita hidup ini, kita sudah bisa konfirmasi bahwa memang seruan kita dijawab oleh Tuhan. Nah, bagaimana seruan kita, kita tahu bahwa seruan kita sudah dijawab oleh Tuhan? Karena Tuhan menjawab kita. Tuhan menjawab kita. Tuhan menjawab kita tadi yang di ayat 6a itu ya. Dan kita harus ketahui bahwa cara Tuhan menjawab kita melalui firmannya itu, melalui Alkitab itu. Dan tadi emang Huta Julu bilang tentang pergumulan-pergumulan, ya setiap kita ini betul beda-beda. Ya solusinya memang hanya Alkitab ini emang. Jadi kita harus baca Alkitab tiap hari, itu sebagai konfirmasi bahwa seru-seruan kita itu kepada Tuhan itu memang dijawab oleh Tuhan. Dan perihal ini dimudahkan begitu. Nah, kita mau lihat ke epistel hari ini emang. Ini menarik juga epistel kita hari ini. Bagaimana orang sakit yang di kolam BTSJ itu, Tuhan mudahkan juga. Tuhan mudahkan. Tuhan mudahkan, Tuhan... Ya tapi dengan apa dulu si orang sakit yang di BTSJ ini dengar apa kata Tuhan? Kamu mau sembuh nggak? Kamu mau sembuh nggak? Dan dia jawab, mau. Mau nggak? Dan ketika dia mau berinteraksi dengan Tuhan, dengan Yesus saat itu, ya Tuhan mudahkan. Tuhan mudahkan perkara ini. Tuhan mudahkan si orang sakit ini sembuh dan dia malah bisa bersaksi. Bisa mengabarkan kebaikan Tuhan. Bisa mengabarkan tentang Mesias kepada orang-orang yang ada di kampungnya itu. Jadi itu mungkin yang saya pikir akan sangat... Yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini emang. Jadi sekali lagi saya boleh mengkatakan, Mau katakan sayang banget kalau hari ini lagi-lagi nggak ada seruan atau seruan penggembalaan dari pendeta di gereja kita untuk membaca Alkitab tiap hari itu gitu. Malah ini harus kita konfirmasi. Malah hari ini nih, seperti yang saya bilang kemarin emang. Kita harus konfirmasi nih. Atau gini, atau minggu depan. Tapi ya sayang ya, hari ini kan nggak ada seruan untuk baca Alkitab tiap hari itu. Ya, bagaimana kita... Siapa di sini yang sudah baca Alkitab tiap hari? Jadi itu saya bilang, itu penting sekali. Seruan itu emang. Karena saya khawatir ini memang terlewat dari kita. Kita lihatlah, saya lagi ditarutung ini emang. Saya lagi ditarutung. Saya bilang, boleh perhatikan kalau belum semua, atau tidak semua orang tarutung Kristen. Sudah 160 tahun, harusnya siapapun yang datang ke tarutung ini bisa jadi Kristen. Tapi hari ini, wah, ada orang yang mungkin sebelah mata nggak mau menjadi Kristen. Ini tantangan besar seperti Kristen HKBP khususnya yang ada di Tarutung, kantor pusat HKBP ada di sini. Itu bisa terlihat menjadi teladan. Bisa menunjukkan matanya, mulutnya, langkahnya, tingkahnya. Itu semua yang kalau ada di hari penghakiman nanti, itu clean and clear. Semuanya bersih. Nggak ada catat, nggak ada noda. Itu mungkin emang yang bisa saya petik dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih emang. Baik, Emang Jarudin. Kemudian lanjut, Enang Sintualincer. Shalom, Emang Enang. Shalom. Saya sharing sedikit saja ya. Sharing. Kalau untuk bahan diskusi kita nomor satu, Daud ini memang kita sudah tahu bagaimana ketaatan Daud. Tetapi di sisi lain, kita juga bisa melihat ada juga dilemah sedikit pada diri Daud. Coba kalau kita tarik ke pribadi kita masing-masing. Saul itu, Daud tahu bahwa itu raja yang diurapi oleh Tuhan. Raja yang diurapi. Kalau raja yang diurapi, tentu dia sangat menghormati. Yang pertama. Yang kedua, Saul itu raja yang pertama di bangsa Israel. Yang ketiga, Saul itu mertuanya juga. Sekaligus. Mertuanya Daud. Kalau kita orang Batak, sampai sekarang saya kira semenjak adanya orang Batak, belum adalah yang membunuh orang mertuanya. Simatua. Tengarung keperanan membunuh Simatua. Jadi dilemah, kalaupun ada kesempatan bisa membunuh mertuanya, ya mungkin saya kira bukannya dibunuh, selimutnya malah diperbaiki. Supaya jangan digigit nyamuk. Ini pikiran saya juga. Di samping memang, Daud itu adalah yang sangat taat dan juga sudah dilingkupi roh Tuhan. Kalau juga dia tidak dilengkupi oleh roh Tuhan, pun dia tidak akan berbuat seperti itu. Karena hanya dua hal menurut saya. Kalau tidak dilengkupi roh Tuhan, ya dilengkupi oleh roh seteru kita itu. Nah itu salah satu. Jadi memang dia segala sesuatunya dipasahkan sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang dalam kondisi ini, saya bisa mengatakan mungkin Daud mengatakan, biarlah Tuhan yang berperkara dengan Saul. Sehingga dia tidak berperkara supaya dia tidak melakukan sesuatu dosa bagi raja yang diurapi, bagi mertuanya sendiri, dan juga raja Israel yang pertama. Sekalipun memang kita tahu akhirnya Tuhan menesal akan Saul. Menesal dalam artian Tuhan berduka buat Saul, karena Saul gagal melaksanakan misinya sebagai raja Israel. Nah terus yang kedua, mengapa Yesus membiarkan dirinya dibenci dan dianyaya bahkan dibunuh orang padahal dia adalah Tuhan. Sudah sering kita dengar kali ini, tapi nanti akan saya gabung dengan yang ketiga. Apa yang dapat kita syukuri dari setiap penderitaan dan berbagai kesulitan. Saya ada tertarik dengan satu ayat. Satu ayat ya. Closer 1 ayat 24. Closer 1 ayat 24. Jadi sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, ini kata Paulus, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu cemak. Nah, kalau sepintas, kalau sepintas Amang, kita baca Nas ini, ini Paulus luar biasa begitu. Waktu saya lihat dia juga, Paulus luar biasa. Tapi ini hanya analisa saya, mungkin nanti Amang bisa tambahin dulu ya, karena saya tidak teologi Amang ya. Secara teologi ya, nanti Amang bisa kasih tahu bagaimana ini. Tapi dari pemahaman saya dulu. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Kalau kita analisa, kurang apa lagi penderitaan Kristus itu? Kurang apa lagi. Tapi Paulus bisa berkata seperti itu. Ini kan sangat luar biasa. Kalau yang saya katakan, penderitaan yang sangat-sangat paling menderita, paling-paling yang tidak enak. Baik itu karena cercahan, cemohan, hinan, dan lain adalah salib Kristus itu. Adalah salib Kristus itu. Sudah tidak ada lagi. Menurut saya sudah tidak ada lagi di atas itu penderitaan. Tetapi Paulus bisa berkata, menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Itu yang menjadi menarik bagi kita. Jadi menurut saya apa? Benar juga ya dalam hati hati. Jadi seperti yang tadi, yang pertama kan Yesus tunduk sampai ke salib itu. Taat sebagai Tuhan. Nah, di situ Paulus tahu. Tapi penderitaan itu sudah dilalui. Nah, penderitaan itu memang sudah dinubuatkan. Yang seperti yang bisa kita katakan, proto-epengalium untuk pemenuhan dari kejadian 3A16. Karena itu adalah proto-epengalium yang dikatakan oleh Bapak Kerja Irenaeus. Irenaeus itu adalah murid dari Polikarpus. Dan Polikarpus itu adalah murid dari Yohanes sendiri. Jadi murid ketiga dari Yohanes. Itulah yang mengatakan kejadian 3A16 sebagai proto-epengalium. Injil yang pertama. Injil keselamatan pertama. Nah, itu memang sudah dengan jalur yang sangat panjang saatnya Kristus. Nah, tetapi Paulus itu akan melihat seperti itu. Jadi yang bisa saya pelajari adalah begini. Bagi kita mungkin semua bisa kita lihat dari sisi keluarga masing-masing. Dan sangat luar biasa. Jadi penderitaan yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil. Karena Yesus menderita, naik, dan sampai disalibkan adalah penebusan dosa. Tapi kalau hanya berhenti di situ, penebusan dosa itu tidak jalan. Nah, inilah yang dilakukan oleh para rasul-para rasul. mereka menggenapi lebih dari penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Karena mereka harus pergi menyelamatkan umat, menyelamatkan jemaat, menyelamatkan gereja. Gereja dalam hal ini adalah jemaat itu sendiri. Nah, Yesus tidak mengalami penderitaan itu. Bagaimana penindasan kepada tiap rasul, karena Yesus hanya sampai di Golgotha. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita juga sekarang adalah seperti itu. Bagaimana kita sekarang menderita untuk membangun jemaat itu. Dari jemaat kecil sampai jemaat besar. Terutama, ini memang saya lihat, terutama para, lebih banyak juga kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, inilah penderitaan yang sampai Paulus mengatakan seperti itu. Mengkenapkan dalam dagingu apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Itulah pembangunan jemaat. Karena jemaat itu adalah kita. Jemaat ini adalah kita. Inilah gereja itu. Waktu membangun gereja itulah di situ Paulus bersuara untuk memenuhi penderitaan yang belum dialami oleh Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita juga curup penderitaan untuk membangun gereja yang dimaksud? Atau hanya bagaimana? Sama, kalau saya, saya bilang, saya sangat jauh dari penderitaan itu. Sangat jauh. Kenapa? Saya belum pernah menjadi misionaris. Saya tidak pernah merasakan sakit melaria untuk memberitakan injil dan lain sebagainya. Jadi, saya sangat jauh. Tetapi, saya melihat, saya sangat hormat kepada para rasul, bapak-bapak gereja terdahulu, dan juga hamba-hamba Tuhan. Karena mereka memenuhi, menggenapi penderitaan yang memang belum sempat dirasakan oleh Tuhan. Sehingga Paulus bisa bicara seperti itu. Nah, misinya kepada kita sekarang, bagaimana kita lebih lagi bisa mengambil bahagian daripada penderitaan yang dialami oleh Kristus itu. Untuk memenuhi itu, untuk membangun gerejanya. dari lingkungan kita sendiri tentu. Dari keluarga tentu, yang pertama. Karena memang itu adalah seperti itu, dari komunitas-komunitas kita. Nah, komunitas-komunitas kita itu banyak juga yang stres. Kami misalnya ada beberapa komunitas itu banyak juga yang stres, banyak juga begini. Padahal itu adalah jemaat Tuhan, tubuh Tuhan, gereja Tuhan. Nah, itulah yang bisa saya lihat dari nas kita untuk hari ini. Karena itu sangat menarik, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga saya gabung seperti itu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, berarti itulah yang kita securi. Kalau kita bisa menderita dalam membangun tubuh, atau membangun jemaat, atau kata lain itu, untuk menyongsong the second coming. Nah, terus yang ketiga. Saya punya iman, yang enggak tahu seperti yang dari kawan sudah singgung, masalah penghakiman. Jadi saya enggak tahu salah apa tidak saya. Tapi ini saya imani. Karena iman saya itu mengekspresikan apa yang harus saya perbuat. Jadi bukan iman dengan perbuatan, enggak itu beda. Iman dengan perbuatan itu kan beda. Tapi iman, mengekspresikan apa yang saya hakini, dan saya harapkan roh kudus yang bisa bekerja dalam diri saya. Nah, yang saya imani adalah, begitu orang Kristen atau orang yang ada di dalam Kristus meninggal, pada detik itu juga sudah dihakimi, sudah terjadi penghakiman. Kalau misalnya seseorang meninggal, detik itu juga sudah dihakimi langsung sama Tuhan. Itu keyakinan saya. Mungkin Bapak-Ibu boleh berbeda. Mengapa saya katakan begitu? Hari itu juga dihakimi masuk ke surga atau ke neraka. Itu penghakiman yang pertama. Penghakiman yang pertama. Tetapi yang dihakimi itu adalah roh kita. Masih roh kita. Roh kita itu digantukan. Itu masuk saya penghakiman itu. Detik itu masuk surga atau Gehenna. Neraka. Itu sama dengan bisa kita tarik. Yesus bukan hanya membuat suatu perumpamaan untuk main-main, Lazarus, miskin, dan orang kaya. Dia buat perumpamaan bahwa waktu Lazarus meninggal ke pangkuan Abraham, angkat pangkuan Abraham itu sebagai para daiso, dan si orang kaya itu masuk ke neraka. Detik itu juga. Nah, itu pertama. Lalu, penghakiman kedua. Masih panjang perjalanan, banyak juga teologi yang mengatakan nanti rapture dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kerajaan tujuh tahun, kerajaan seribu tahun. Oke, progeritlah. Kita lupakan dulu, tapi kita langsung. Nah, tubuh kita ini akan dibangkitkan kembali seperti Dibangkitkan sama seperti tubuh kemuliaan Kristus. Dan itu kembali disatukan dengan roh kita menjalani penghakiman yang kedua. Nah, tetapi dalam penghakiman kedua, kalau memang kita sudah ditentukan dari semula, masuk ke sorga, kita akan lolos dari penghakiman kedua. Kita akan masuk ke sorga yang kekal. Dan bagi mereka yang tidak, karena memang ada pada waktu itu katanya, katanya kita nggak tahu nanti, tidak mengalami kematian. Karena pada saat the second coming, the second coming itu kedatangan kedua, orang yang percaya langsung diubahkan dengan tubuh kemuliaannya, masuk ke sorga. Di situ, yang masuk neraka memang tetap akan masuk ke neraka, tidak ada lagi. Nah, ini penghakiman kedua. Jadi, kita sebenarnya bagi orang percaya, yang sudah mengalami penghakiman pertama, yang sudah masuk dan sudah ditentukan ke sorga, itu penghakiman kedua, itu hanya menyatukan tubuh kita dengan tubuh kemuliaannya, tubuh kemuliaan kita dengan roh kita. Nah, itu menurut kepercayaan saya yang pernah saya pelajari. Yang saya ini, dan itu sampai sekarang saya imani. Apakah saya salah, apa tidak? Ya, kurang lebih begitu pertanyaannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang pertama tadi, saya juga harus menyampaikan lebih jelas dan tegas kepada kita, bahwa Paulus itu seorang rasul yang betul-betul mengajarkan tentang salib Kristus kepada kita. Nah, jadi sangat terkenal kalau di dalam istilah teologi, teologi salib. Nah, jadi seperti yang tadi malam diskusi kita panjang itu, ya dari 1 Korintus 1 ayat 18 itu ya, disitulah kita belajar secara lebih mendalam tentang bagaimana salib yang dimaksudkan oleh Paulus sebagai kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa, tetapi adalah sumber keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Dan inilah yang kita yakini. Nah, tetapi di dalam kenyataannya, Amang Enang, itu yang kita diskusikan panjang lebar kemarin, saya sendiri juga dalam kesaksian saya. Nah, kenyataannya dalam praktek dan perilaku kita-kita ini, justru seringkali kita membuat penderitaan Kristus itu kembali sebagai tubuh Kristus ya, dengan menimbulkan persoalan-persoalan, seperti yang di Korintus kemarin kita bahas itu. Nah, jadi jemaat Korintus itu yang terpecah belah karena mereka tidak memahami dan tidak menghayati apa itu salib Kristus. Dan ini yang sebenarnya yang harus kita kembangkan dan kita hayati ya, dalam perilaku iman kita sebagai orang Kristen. Nah, jadi Amang Enang, sebenarnya apa yang disampaikan di dalam kolose tadi itu, kolose 1 ayat 24 itu tadi ya, ini sangat mendalam, ini sangat dalam. Apa yang dikatakan Paulus itu ya, ya sepertinya masih kurang penderitaan Kristus. Kenapa harus ditambahkan lagi oleh penderitaan Paulus. Ya, oleh Paulus itu. Nah, inilah yang menjadi kedukaan yang dikatakan oleh Paulus dalam Korintus itu ketika dia mengetahui jemaat itu menjadi terpecah. Nah, jadi artinya sebagai seorang hamba Tuhan, ya saya juga menghayati itu betul-betul ya, seperti kesaksian saya kemarin, daripada jemaat itu pecah, daripada jemaat itu jadi berkelahi, ya lebih baik saya tinggalkan atau biarkan saing. Ya, saya dengan sangat sarkastis katakan, Tumagun Matematik, kok tahu daripada Alaniau, Gabi Mabu Lahuriya. Nah, jadi itulah teologi saling. Dan saya menghayati itu sekali. Nah, jadi kalau sampai terjadi perpecahan di jemaat, karena seseorang apalagi yang mengatakan dirinya sebagai hamba Tuhan, mau nabai. Si maut nabai. Lebih baik tidak usah ada manusia lahir seperti itu. Nah, jadi ini yang dikatakan Paulus, kalau dia pun harus mengatakan, jikapun masih ada kekurangan dari Kristus yang tersalib itu, aku mau menderita, demi jemaat itu jangan terpecah. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Nah, ini saya sangat menghayati betul. Saya meyakini, dan saya jadikan itu menjadi pegangan ya, dalam teologi salib yang dikatakan Paulus ini, saya menganut itu. Lebih baik saya menderita daripada jemaat itu yang harus menjadi korban. Nah, karena apa? Ya, jemaat itu kan tubuh Kristus. Yesus sudah mati untuk menebus jemaat itu. Kok sampai hati ada orang yang mau membuat berkelahi jemaat? Kok sampai hati? Kenapa sampai ada orang mau bertikai di jemaat? Kalau sampai terjadi ada perkelahian di jemaat, itu menunjukkan orang yang tidak menghayati teologi Kristus yang tersalib itu. Nah, inilah yang sebenarnya, yang mendalam dikatakan pembangunan jemaat itu, bukan pembangunan fisik, tapi pembangunan spiritual, pembangunan iman. Supaya jangan sampai ada jemaat yang bertikai, berkelahi, masih gulut, apalagi kalau yang seperti kita jadikan keprihatinan dalam diskusi kita tadi malam itu, panjang lebar itu. Nah, jadi Paulus itu sebenarnya dengan sangat tenas katakan, daripada jemaat itu bermasalah karena saya, kalau memang itu masih kurang mereka menghayati Kristus yang tersalib itu, aku juga rela disalibkan. Supaya jemaat itu jangan jadi terpecah, jangan jadi berkelahi. Demi keselamatan jemaat, kalau pun masih kurang Yesus yang tersalib, aku siap disalibkan. Itulah kira-kira bahasa ininya ya, sederhananya. Nah, jadi ini sangat mendalam amang inak. Kalau kita sungguh memahami teologi salib, Yesus yang tersalib itu, tidak akan tega kita sebagai orang percaya, apalagi sebagai hamba Tuhan kami-kami ini ya. Tidak akan mungkin tega seorang hamba Tuhan membiarkan jemaat itu bertikai karena dirinya. Itulah bahasa sederhananya ya, untuk kita bisa mahami. Apa yang dikatakan dalam kolosis 1, ayat 24 itu. Seandainya pun masih kurang, Kristus yang tersalib itu, aku siap disalibkan. Nah, itulah teologi salib yang dianut oleh Paulus. Tiga barangkali itu masih bagian dari diskusi yang masih harus terus soal kebangkitan dan penghakiman itu, karena itu kan bagian dari teologi, ya kalau dikatakan gimana ya, ya pandangan tafsir orang bisa macam-macam ya tentang itu. Tetapi kalau saya sih dengan sederhana memahami, apa yang dikatakan Yesus tentang Lazarus yang mati itu, itu bukan mati, tetapi tidur. Nah, jadi kematian itu bagi Yesus di mata Tuhan, kematian kita itu bukan mati, tetapi tidur. Nah, jadi saya tidak mau juga memisahkan rohnya ke sorga, dagingnya menjadi tanah, ya enggak. Tapi tidur. Yang tidur dikatakan Yesus itu ya bagi kita mati. Nah, tetapi bagaimana nanti... Sorry, sorry, Mak. Ini Lazarus orang miskin yang berokan. Iya. Iya. Kan itu kisahnya Yesus yang membangkitkan Lazarus ya. Bukan. 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 Yang Lazarus di pangkuan Abraham. Iya. Lazarus yang miskin. Iya. Oh, itu orang kaya. Bukan Lazarus saudara Maria. Bukan. Tetapi yang saya belajar dari kasusnya Lazarus yang dibangkitkan Yesus itu, yang Yesus katakan dia bukan mati, tapi tidur. Betul. Jadi dalam pandangan Yesus, kematian manusia itu tidur. Menunggu nanti dia bangun pada waktu penghakiman itu. Nah, jadi saya tidak terlalu mau membedakan ada penghakiman pertama, penghakiman kedua. Kokoknya, ya pasti adalah penghakiman, entah yang keberapapun itu. Tetapi yang pasti... Jadi kematian kedua, Mak. Iya. Tapi yang kematian... Kematian yang pertama itu yang menurut kita itu mati. Tetapi dalam pandangan Tuhan Yesus yang dari kasusnya Lazarus itu, yang dikatakan itu bukan mati, tetapi tidur. Nah, jadi dengan memahami dengan sederhana seperti itu, kita enggak harus menambah lagi tafsir-tafsir atau spekulasi. Nanti bahkan macam lagi kita membuat terlalu silap kita dengan membicarakan hal-hal yang sebenarnya bukan kapasitas kita ya membicarakan itu. Karena itu sangat spekulatif. Jadi ya, Mak. Kalau untuk Lazarus, Lazarus yang saudara Maria sama siapa? Yang di setelah tiga... Marta. Marta. Setelah tiga hari dibangunkan. Dia bilang tidur. Oke. Tetapi ini masalah perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus Teng. Lazarus yang sehari-harinya dia di rumah orang kaya. Dan juga meninggal, menurut Yesus, hari itu juga dia pergi ke pangkuan Abraham dan si orang kaya masuk ke Gehenna. Gehenna itu neraka lah. Yang sampai si orang kaya minta Lazarus celupkan jari itu. Dan juga yang itu tadi yang saya katakan seperti itu masalah pengakiman itu. Dan yang juga sering, kalau kita mengikuti misalnya kebaktian-kebaktian, tutup peti, atau misalnya dan lain sebagainya, penghiburan pada orang meninggal, yang selalu para pendeta juga mengatakan bahwa rohnya sudah kembali ke pemilih atau penciptanya. Sedangkan daging kita ini atau badan kita ini memang kembali ke tanah. Karena dasar teologinya, sewaktu ada merahkawa itu membuat dosa yang dikutuk oleh Tuhan adalah tanah. Bukan roh. Tapi itu pernah nyaman, sonang memudum. Ya, itu kan menunggu. Menunggu nanti. Jadi itu yang dikutuk adalah tanah. Sedangkan manusia itu terbuat dari tanah. Dan dikatakan sonang memudum, katanya begitu, itu menunggu. Karena diharoroni, napa dua halionima, sudah dibabakit akan awartik, makna di butuhan ide, makna di dia, itu akan semua dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Jadi sonang memudum itu adalah dari kematian dia sampai kebangkitan yang kedua. Nah itulah yang saya katakan tadi, maka rohnya akan bersatu dengan tubuhnya. Nah disitulah kematian yang kedua, yang masuk ke neraka dan lain sebagainya. Nah jadi yang saya maksud, yang tadi itu, kalau saya punya keyakinan, iman saya, berarti begitu orang meninggal, itu juga sudah dipisahkan. Artinya kita diadili bahwa kita ditentukan, itu kan suatu pengadilan. Ditentukan, oh iya, kamu masuk surga atau kamu masuk neraka. Itu berarti terjadi. Sampai menunggu. Jadi ini kalau dikatakan mudum ini, ialah tubuh kita. tubuh ini, tidur. Sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, Sudema. Hehe akan namodik dalam tubuh kemuliaan. Bukan lagi tubuh yang vanah. Nah, lalu roh kita masing-masing akan dipersatukan. Itulah yang menjadi masuk. Karena apa? Ya saya mengatakan begini, Kalau cuma roh itu saja tanpa tubuh, itu kan namanya hantu, menurut saya. Dan kalau tubuh tanpa roh, itu mah mayat. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan mayat atau hantu. Manusia. Maka manusia dengan tubuh kemuliaannya yang lengkap dengan rohnya, itulah kita nanti keberadaan kita di surga. Itu iman saya mengatakan seperti itu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi yang saya maksud, mana yang lebih mengurangi spekulasi supaya kita jangan jadi tersandung dan asik hanya membicarakan hal-hal yang kita tidak tahu. Jadi karena itu mungkin kita perlu membatasi mana yang teologi lebih nyaman dan menenangkan kita. Nah, karena itu kan masih harus itu rahasia Tuhan ya. Tetapi yang dikatakan Yesus itu bisa menjadi pegangan supaya kita juga jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang spekulatif. Nah, jadi teologi juga harus memberikan ketenangan. Jangan jadi terbuka sekali seperti orang berfilsafat. Karena orang akan terus bertanya-bertanya nggak pernah menemukan jawabannya dengan iman gitu ya. Nah, soal bagaimana benarnya itu ya itu kan kembali kepada persoalan iman kembali. Oke, baiklah. Kita lanjut dengan Inang Sintua Lince dan dilanjutkan lagi dengan Inang Sintua Lince. Tetapi kita perhatikan juga jam kita ya supaya kita lanjut nanti dengan doa syafat. Salam. Selamat malam, Amang Inang. Selamat hari Minggu. Selamat malam, Inang. Ya, ya. Amang, ini pertama sekali apresiasi lah buat Amang Bernatnya secara ringkas tadi secara sepintas awak dengar kesaksiannya mengenai agak namanya situasi di HKBP ini gaur-gaur karena memperbukkan apalah namanya. Tapi dari penjelasan Amang Pendeta Bernat, aku lebih bagus meninggalkan gereja itu daripada ruasku ini, domba-dombaku ini huru-hara. Angkat tangan aku ya, Amang ya. Puji Tuhan lah, Amang. Jadi, kera artinya masih banyak istilahnya pemimpin-pemimpin rohani. Ya, saya pun nggak tahu ya, tapi temuan-temuan memang yang kita lihat kejadian-kejadian ya ya dibilang bukan menghakimi, tapi memang seperti itulah ada yang ya biar rusuh gitu. Jadi, bertahan dengan keadaan itu. Jadi, membuat suasana kacobalau dan tidak menjadi berkat. Tapi ini aku dengar dari Amang tadi, ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus kiranya Tuhan pertambahkanan. Seperti Amang ini pemimpin-pemimpin rohani yang mau mengalah bukan untuk kalah ya, Amang ya, tapi menang supaya situasi adem dan ya nama Tuhan kita itu dalam pelayanan kita tidak mencoreng nama Tuhan bisa ditinggikan ya, Amang. Selalu lah buat Amang ya, angkat jempolan itu Amang ya. Bukan angkat telur ya, Amang ya, tapi itulah aku dengar dari Amang. Tuhan lah yang dipuji. Ya, Amang. Puji Tuhan. Jadi, ini kita ke topik ya, Amang ya. Aku mulai dari nomor tiga ya, Amang. Karena ini senang pula aku nih. Karena menyangkut kehidupan kita sehari-hari ya. Nomor tiga, kaitannya dengan kita punya sharing-sharing firman ini. Apa yang dapat kita syukuri dari setiap penderitaan dan berbagai kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian bagaimana kita dapat belajar dari doa-daud dan salib Yesus. Amang ya, ada banyak kita temui ya, Amang ya. Kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Dan juga suka maupun duka. Kebanyakan kita, yang namanya manusia, ya manusiawi, Amang ya. Walaupun kadang-kadang mau kayak gitu ya. Waktu bahagia kita, waktu happy. Lupa kita sama Tuhan ya. Banyak, jauh kita dari Tuhan. Tapi saat kita diderah misalnya berbagai-bagai penderitaan yang tak habis-habis, yang sudah jatuh ketimbang tangga, baru kita sadar datang kepada Tuhan. Ya kan cari Tuhan. Menaikkan doa-doa kita. Apa ini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Waktu kita happy, nggak mau kita ingat Tuhan. Jadi lewat dari pembelajaran malam hari ini, dari Mas Nur Daud, tadi sepintas Amang utarakan kepada kami di sini, belajar dari situ si Daud ini, sekalipun dia dijolimi si Saul, dia nggak membalaskannya. Itu yang patut kita tiru. Bisa nggak kita seperti si Daud. Dijolimi, dia mau dibunuh si Saul, dia tidak membalaskan kepada Saul. Padahal menurut penjelasan Amang, tidak dem-dem. Bisa nggak kita? Padahal sebenarnya dia bisa, tapi dia tidak membalaskan. Di samping dia tahu ya, ini Raja yang diurapi Tuhan. Nanti aku mau bahasikan ini mengenai Raja yang diurapi Tuhan ini. Artinya, bisa nggak kita seperti Daud ini? Tidak balas dendam. Tadi Amang bilang, contohnya, sudah kita tolong orang ya, contoh kecil lah, dikasih pinjam duit, eh, lupa pula membayarnya. Ketika kita pula menagihnya, awak pula yang dibentaknya pula, kan sudah terbalik. Jadi awak diam lah, karena kita males lah, marah badai, biarkanlah situ. Kan gitu ya Amang ya, tapi seharusnya penderitaan-penderitaan yang kita alami, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita belajar seperti Daud ini ya. Kalau di pertanyaan nomor satu, bagaimana Daud menyampaikan, dia punya ungkapan, tulus dia Amang Inang, tulus, tidak banyak neko-neko, apa adanya dia sampaikan Tuhan. Dan di sini juga sudah Amang berikan perunungan, hidup tulus, dan tidak berpura-pura di hadapan Tuhan, adalah kesukaan hati Tuhan. Itulah hal yang disukai Tuhan, untuk doa kita. Kita pun Amang Inang, dalam hal menaikkan doa perunungan kita, kesulitan-kesulitan penderitaan perintah, penderitaan yang kita hadapi, seperti sudah jatuh ketipa tangga, teruslah kita naikkan kepada Tuhan, tetap berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Seperti yang ayat epistel di Johannes V, orang lumpuh di Bethesda itu 38 tahun, tapi dia tetap marpakirimu, bahasa bataknya, berpengharapan Tuhan akan memberikan satu kesembuhan. Dan betul, dia tetap berharap kepada kasih karunia Tuhan, disembuhkan. Kita juga demikian Amang Inang, belajar dari Daud ini, apa yang dapat kita syukuri, dari penderitaan yang berbagai kesulitan, yang terjadi dalam kita, mari kita belajar seperti Daud, datang kepada Tuhan, berdoa, menaikkan apa yang menjadi pergumulan kita, dengan tulus, bukan dengan doa yang salah. Supaya saat kita jawaban yang diberikan Tuhan, tidak cocok dengan hati kita, kita, kenapa kayak gini Tuhan, aku minta ini kok ini, jadi kita pula salahkan Tuhan. Bisa kita menerima saat jawaban doa kita itu, tidak seperti yang kita harapkan. Kalau pas itu jawaban, terima kasih Tuhan Yesus. Tapi kalau enggak pas, bersunggut-sunggut pula kita. Jadi Daud mengajarkan kita, ya tetaplah kita, apa namanya, Amang Inang, berdoa dengan tulus, apapun yang Tuhan berikan jawabannya, tetaplah kita syukuri. Sebab kehendak Tuhan lah yang kita utamakan, dalam kehidupan kita sehari-hari, lewat doa. Itu yang nomor tiga, Amang Inang-nya, menurut saya, enggak tahu entah salah nanti diluruskan, Amang, pendeta Bernat-nya, bagaimana kita dapat belajar dari doa Daud, itu tadilah, tulus. Dan juga dari salib Yesus ini, ya sekalipun dianiaya, kita belajar seperti Yesus, sekalipun sulit, Amang Inang, tapi kalau kita sudah dibenarkan, terima kasih sama Tuhan Yesus, kita orang-orang berdosa, satupun sudah berdosa dari lahirnya, tapi kita mendapat kasih karunia, dibenarkan. Karena kita adalah sudah ciptaan baru, yang lalu sudah berlalu, yang lama sesungguhnya, yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya, yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Roh kita sudah diperbaharui. Kalau daging kita ini, lemahnya kita nyambangin. Tapi karena sudah roh kita diperbaharui, itulah yang mempampukan kita, untuk bisa menjadi orang benar dan sempurna. Tetap semangat kita, mengikuti Tuhan sekalipun, belum dalam situasi sulit. Kemudian yang nomor satu tadi, sudah dijawab, Amang, mengungkapkan perkaraan kepada Tuhan, dengan kuduslah kepada Tuhan, tidak banyak. Dengan tidak yang salah. Apa yang disampaikan untuk menyenangkan hati Tuhan, ya betul, menyenangkan hati Tuhan lah, ya Amang ya, karena sudah betul-betul ketulusannya lah, itu yang dilihat Tuhan. Ya sudah pasti menyenangkan hati Tuhan. Kita pun dalam doa kita, tetaplah kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Itulah dua Amang Inang. Baru satu lagi, tadi aku agak tertarik dengan yang disinggung Amang pendeta kita, itu si Daud tidak membalaskan sakit hatinya, tidak membalaskan dendamnya kepada Raja Saul. Karena apa? Diurapi oleh Tuhan. Dan aku sangat tertarik ini, Amang ya, ada banyak dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di dalam hati kita, Tuhan lah yang memang bisa menentukan siapa benar atau tidaknya itu. Contohnya dalam pelayanan-pelayanan, kita kadang-kadang kecewa melihat orang yang harusnya kita teladani, tapi nggak bisa menjadi teladan. Nah, kadang-kadang kita di sini bisa salah. Bisa kita menghakimilah dengan, katakan ya rohaniawan, pemimpin rohani kita, sudah mengecewakan, kita mengambil sikap yang salah. Tapi belajar dari Daud ini, dia tidak mengambil sikap yang salah terhadap Saul yang sudah diurapi Tuhan. Kita pun Amang Inang, bagi aku sendiri pun ini pembelajaran, ya apapun yang sudah misalnya menurut kita itu, katakanlah pendeta, atau teman kita sin tua, ataupun yang lain-lain itu jabatan-jabatan pelayanan, kalau menurut kita, tak cocok di hati kita, dan memang menurut, sudah melanggar daripada firman Tuhan, biarlah Tuhan yang beracara kepada para pemimpin rohani kita, kita cukup Amang Inang, yang bawa dalam doa kita, semoga misalnya bisa dicelikan Tuhan, mata rohani, untuk bisa memang seperti melaksanakan tugas-tugas tohonan yang sudah dipercayakan kepada kita. Sebab, Bapak, aku sudah pernah dengar kesaksian Amang Inang, ini aku bagi juga, bukan berarti misalnya, apa namanya, supaya menama-menama cakap, tapi memang seperti itu, dan aku juga sudah memang melihat, ada bahayanya memang kita, kalau memang, misalnya para pelayan kita yang sudah diurapi Tuhan, yang sudah menerima tahabisan, misalnya kita, mengapa namanya, katakanlah seperti mencaci maki, wah fatal kali, jadi belajar dari sini, yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, biarlah Tuhan yang beracara kepada para pemimpin rohani kita, misalnya kalau kita lihat, tidak berkenan sesuai dengan yang apa Tuhan kehandaki, jangan kita misalnya ikut pula mencaci-caci maki, atau bagaimanalah, biarlah Tuhan yang berkarya. Itu aja ya, aku tertarik tadi, kenapa Saul ini tidak mau membalaskan, dia tahu itu diurapi Tuhan, oh kalau sudah diurapi Tuhan, dan memang aku lihat, memang di kesaksian-kesaksian, atau yang sudah diurapi, seperti itu, orang-orang memang misalnya, apa namanya, mencaci-caci dari altar, dari berhobam, dimaki-maki, pigi dia keluar, aduh fatal kali, dan memang, cepat atau lambat, seperti itulah, Amang Inang keadaannya, mau lihat ya, Ya, salam, saya singkat aja, salam, saya singkat aja, saya rangkum aja ya, kalian melihat waktu, memang Daud ini ada tokoh Alkitab ya, banyak orang yang suka, dan mencontohnya, menirunya, bahkan membuat nama anaknya, Daud, atau David, David, kalau dalam bahasa Inggris itu, David, ya memang, dia sangat, satu teladan yang sangat bagus sekali, perlu kita banyak belajar, walaupun dia banyak menderita, tetapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, akan tetapi di dalam segala apapun, aspek kehidupannya, dia tetap meredahkan hati, dan dia tetap percaya kepada Tuhan, yang memimpinnya, dan sering juga dia, tidak mau ambil keputusan, dia bertanya dulu kepada Tuhan, apakah boleh dia untuk menumpas, suku bangsa Filistin itu, contohnya seperti itu, kalau Tuhan katakan, ya, majulah, saya akan menyertai mu, katanya, makanya dia baru melakukannya, jadi, tadi sudah banyak juga jawaban yang sama, dari awal, kemudian, kenapa Yesus mengizinkannya, dibenci, memang, memang sudah itu misinya, bahwa, walaupun dia Tuhan, dia tidak menunjukkan kuasanya, kuasanya itu sudah ditinggalkannya, dia akan melakukan misinya, untuk menyelamatkan umat manusia, jadi dia tidak memakai kuasanya, walaupun semua orang sudah memperlakukan yang tidak, dan kenapa penderitaan itu memang, kenapa kita harus syukuri, memang perlu kita syukuri, tadi juga sudah dijawab, karena penderitaan itu, bisa membentuk kita, menjadi sosok pribadi, yang lebih kuat, yang lebih tangguh lagi, saya akan kasih ilustrasi, kalau seekor kera, dia ada di atas pohon, dan pohon itu di landa badai, sampai daun-daunnya semua merunduk, cabang-cabangnya merunduk, dia akan berpegang erat dan kuat, kepada cabang-cabang pohon itu, walaupun sampai ditiup angin, ke sana kemari, tapi dia tetap berpegang kuat, dan akhirnya badai itu pun reda, dan dia akan selamat, akan tetapi di satu waktu, tidak ada badai, tetapi ada angin sepoi-sepoi, kera itu juga ada di atas pohon, dengan angin sepoi-sepoi itu, dia akan duduk bersandar dengan santai, dan kakinya disilangkannya, dia menikmati angin yang sepoi-sepoi itu, akhirnya dia menjadi ngantuk, dan angin yang sepoi-sepoi itu, sangat dinikmatinya, sehingga membuat dia bisa menjadi jatuh, jadi bahwa penderitaan itu perlu kita syukuri, akan membentuk pribadi kita, dan yang sesuatu yang indah, yang baik begitu, yang kita hadapi, belum tentu akan membawa kita menjadi indah, jadi bagaimana Daud ini, tulusnya dia menyampaikan segala isi hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri, menyerahkan seluruh perkaraannya kepada Tuhan, Allah Bapak di surga, dan dia tidak mau mengambil satu tindakan, dia tidak mau melangkahi, dia tetap setia kepada Allah yang mengutusnya, jadi, satu hal yang mau saya sampaikan, kalau saya salah, mohon saya dimaafkan, tadi apa yang disampaikan oleh saudara kita, dari Epistel yang minggu ini, di Injil Yohanes itu, Amang itu mengatakan, maukah engkau sembuh, ditanya Tuhan Yesus, dia seorang yang 38 tahun, di tepi Bethesda itu, tapi tidak pernah mendapat kesempatan, untuk masuk ke dalam air yang terguncang itu, sehingga dia tidak sembuh-sembuh, 38 tahun Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh, memang menurut pikiran kita, dengan lamanya dia 38 tahun itu, pasti dia akan segera menjawab, mau, dan itu yang dikatakan Amang tadi itu, tidak, bukan sedemikian, dan ini menjadi bahan khutbah juga, bahwa dia tidak mempunyai satu rasa percaya, kepada Tuhan Yesus, bahkan dia masih meragukan, dia katakan, tidak ada yang menuntun aku, untuk turun ke dalam air itu, sehingga, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku, kalau dia memang percaya, kepada Yesus yang bertanya kepada dia, masa dia menjawab seperti itu, pasti dia akan menjawab, saya mau, jadi, tolong jangan kita robah, kalau teks itu, memang tidak ada dijawab, saya mau, hanya dijawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan saya, ke dalam kolam air itu, sehingga, ketika saya menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului saya, itu yang dijawabnya, jadi, tolonglah, lebih bagus kita, kalau mengapakan, epistel itu, kita memakai, exegesis, jangan kita memakai, pikiran kita sendiri, jadi, bisa menjadi salah nanti, dia tidak menjawab, saya mau, dia, seharusnya memang harus itulah yang dijawabnya, tapi dia tidak melakukan itu, dan inilah yang menjadi khutbah bagi kita, kenapa tidak percaya kepada Tuhan, masih percaya kepada, situasi yang dihadapinya, ini menjadi satu, satu luar bagi kita, jadi itulah yang boleh saya sampaikan, terima kasih, terima kasih, oke, baik, amang, silahkan amang, supaya kita bisa lanjut dengan doa syafat, ya, oke, terima kasih, atas waktu yang diberikan, dari tadi, saya dengar pembicaraan ini, masalah si Dauk ini, adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, semua dibicarakan, sebagai suri toladang, tapi saya, tetap selalu, di dalam job ini, berkontradiksi, atau mengambil, sikap yang lain, pandangan yang lain, Dauk ini kan, masa remajanya, penggembala, dan dia menjadi raja, yang kedua, setelah Saul, pada saat usia 30 tahun, sesudah dia menjadi raja, maka begitu, setianya dia kepada Tuhan, memohon dulu, sebelum terkenal dia, terkenalnya itu kan, karena si Goliath itu, dia mengelakar raja, tentera Filistin itu, si Goliath, dengan ketopongnya itu, minta izin dulu sama Tuhan, permohonan sama Tuhan, setelahnya kalau kita sekarang, memohonlah kepada Tuhan, Tuhan mengizinkannya, tapi setelah, saya baca-baca, saya tertarik, di dalam waktu hitab ini, cuma dua, yang saya tertarik, di kisah, Daud, satu, dan dua, Paulus, si Daud ini, bisa dikatakan, lupa, kalau sudah mendapat, kenikmatan, dan juga mendapat, kedudukan sebagai raja yang persokor, dan juga raja yang terpilih, di urapi Allah. Dia jatuh ke dalam dosa, setelah, membunuh, Uriah, atau berjina, dengan Betseba, dijadikan menjadi istri yang kegelapan. Betseba itu adalah istri yang kegelapan. Kemudian, ada hal negatifnya, yang tidak saya suka dengan si Daud ini sebenarnya. Anak si Betseba itu, yaitu si Tamar. Cuma satu anak si Daud ini, yang perempuan. Si Tamar ini kan, maaf kata ya, kita sudah dewasa semua di sini. Itu kan diperkosa oleh si Amnon. Maka kakaknya si Tamar itu, si Absalon, membunuh si Amnon. Berarti satu bapak, lain ibu. yang saya renungkan, kenapa si Daud ini tidak peduli dengan keluarganya. Dia tidak bertindak apa-apa sekalipun. Padahal anaknya sudah saling bunuh-membunuh. Sudah memperkosa, sudah saling bunuh-membunuh. Tetapi dia tindakan, kalau kita baca di Alkitab itu, dia tidak ada tindakannya sama sekali untuk keluarganya. Tidak ada tindakan dia untuk anak-anaknya sendiri. Itu dari sisi negatifnya. Ada lagi hal-hal yang negatif di dalam Daud ini. Tetapi dalam satu sisi, kalau kebaikannya yang saya ambil, ada berapa yang saya sukai di dalam karakter si Daud ini. Satu, menulis banyak masmur. dia sebagai menjadi pendoa. Yang nomor tiga, menghormati kekuasaan. Maksudnya kekuasaan si Saul tadi, dia tidak membunuh. Keempat, dia rendah hati. Kelima, dia mau bertobat. Keenam, dia melayani Tuhan dengan penuh semangat. Yang saya soroti begini, alam pendeta dan juga kita digubili semua. Daud ini kan berdosa. Paul juga berdosa, masa mudanya, yang mampu pengikut-pengikut Kristus sebelum dia bertorak. Tapi kan Tuhan memaafkan, dia menjadi pemberitaan Injil. Dan juga si Daud ini, bermasmur itu tadi, dan juga warah-warahnya di dalam masmur itu, sangat banyak sekali. Orang jadi orang terkenal. mau saya reken dengan kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti ini. Kenapa kalau di kita ini, zaman sekarang ini, katakanlah, ada seorang hamba Tuhan yang berbuat dosa. seluruh umat atau seluruh jemaat menghakimi dan tidak mau memaafkan. Sedangkan si Daud ini dan si Paulus dimaafkan Tuhan. Seolah-olah kita ini di atas Tuhan. tidak mau memaafkan. Tidak mau menerima hamba Tuhan itu kalau buat dosa sekali. Apa hebatnya kita ini? Kita sudah menghakimi. Sedangkan Tuhan itu mengatakan, kita jangan menghakimi. Tuhan yang menghakimi. Bukan kita manusia ini. Jadi saya pikir, saya ambil dalam kehidupan saya, terus terang saja, Tuhan saja mau memaafkan. Kenapa saya pribadi tidak mau berkecalaan seseorang? Jangan dibawa ke dalam hati terus. Maka itu terjadi berpecahan di dalam ibu kita jemaah ini. Tidak mau saling memaafkan itu. Pekerjaan yang terbarat di dunia ini bukan kerja rodi duplombak jam. Adalah pekerjaan yang terbarat di dunia ini adalah memaafkan. Itu pekerjaan yang terbarat. Jadi saya belajar dari situ yang lain. Saya sangat senang membahas mas Puriteng tadi. Saya buka juga literatur. Makanya saya dapat contoh-contohnya tadi. Mungkin itu saja pandangan dari saya. Singkat saja. Terima kasih. Oke. Terus juga, Mang. Ser sedikit kalau boleh. Kalau masih ada waktu. Ya. Kita pakai hemat waktu, Inang. Masih ada waktu. Ya. Gini, Mang. Tadi sudah diterangkan panjang lebar sama Amang Inang mengenai apa nafs ini. Dan kita sudah dalami. Tapi ada setambahkan sedikit. Saya tidak tahu benar atau tidak. Kalau salah, mohon dibenarkan. Bahwa menurut saya itu Daud itu meminta penghakiman dari Tuhan. Bahwa Tuhan yang menjadi hakiman kepada dia yang sudah ditindas. Karena dia memang tahu bahwa itulah kehendak Allah. Itu kan termasuk kita baca misalnya dalam Yesaya, Tuhan selalu berkata, berserulah kepada aku pada waktu kesesakan. Maka aku akan menolongmu dan engkau akan memuji aku. Kemudian, juga dari perjanjian lama sudah sering kita baca yang menyatakan, pembelasan adalah haku. Makanya Daud tidak pernah berani untuk memang dari segi mertuanya, dari segi tapi terutama saya lihat dalam Alkitab itu dikatakan bahwa dia adalah yang diurapi Tuhan. Yang sudah diurapi Tuhan. Makanya dia tidak mau membalas. Tapi dia mengentak penghakiman karena ayat-ayat tadi yang saya katakan tadi mengenai itu. Terus yang itu benar apa salah saya juga tidak tahu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua tadi, mengapa Yesus membiarkan dirinya di ejek, dihinakan. Karena saya pikir itu adalah dalam tahap-tahap pekerjaannya yang diberikan oleh Bapak kepadanya untuk datang ke dunia. Bahwa pertama, dia sudah mengenalkan siapa Allah sebenarnya dengan menjirikan dirinya. Dengan menunjukkan dirinya bahwa kalau kita sudah mengenal Yesus, kita sudah mengenal Allah. Kedua, dia sudah banyak sekali menceritakan perubahan-perubahan memfirmankan perubahan-perubahan yang tersalah-salah dilakukan oleh Yahudi sehingga dia merupakan seperti merupakan suatu agama baru. Misalnya mengenai perempuan sudah Yesus lah yang sebelumnya tidak berharga Yesus lah yang meninggikan perempuan juga perkawinan mensakralkan perkawinan. Banyaklah saya ceritakan itu Pak. Jadi dia sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada manusia supaya manusia mengenal Allahnya. Karena Allah sendiri selalu berkata umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Kemudian perjalanan terakhir untuk memberikan menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan manusia. Memang itu sudah misinya untuk datang ke dunia ini. walaupun Yesus sendiri pun pernah juga gelisah waktu malam sebelum dia disalibkan dimana kalau tidak salib taman Getsemane dia berkata ya Bapak kalau boleh lewatkanlah piala ini daripadaku tapi bukan kehendakku kehendakmu jadilah disitu dia sudah tahu apa yang akan dirasainya mengerti dia dan sangat tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. jadi tapi karena itu sudah merupakan pekerjaannya maka dan apa misinya maka itu memang dengan sukarela dia sudah melaksanakan itu sehingga sampai terakhir dia menyatakan sudah selesai. Kemudian yang nomor tiga saya pikir ini hanya saya enggak tahu benar apa salah ya kalau salah dibenarkan bahwa kita mensyukuri apa dari nomor tiga penderitaan kita terima bahwa kita orang percaya akan selalu yakin dan percaya bahwa penderitaan kita Tuhan Yesus selalu akan memberikan kekuatan kita kepada kita untuk melewatkan untuk melalui penderitaan itu tidak pernah akan ditinggalkannya kita seperti yang tidak tidak apa namanya itu tidak akan pernah ditinggalkannya kita tetapi akan selalu diberi kekuatan untuk dapat melewati sehingga berani kita menyatakan penderitaan yang aku derita adalah masih tidak lebih besar dari kekuatanku untuk melalunya karena Yesus memberikan jadi yang disyukuri karena kepada orang percaya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan untuk melalui penderitaan itu hanya itu Emang menara pesalah saya mungkin perlu apa-apa Emang benarkan ya nanti sekalian silahkan Emang Washington selamat malam eh selamat malam ya selamat malam selamat pagi di sini Emang Inang tidak berlahan sudah sangat lengkap ya penjelasan saya juga seperti mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Amang Zairuddin saya sangat setuju ya dari Nats ini saya hanya mengambil kesimpulan sedikit Amang dan saya kira bahwa memang kita di dunia ini menghadapi ketidakadilan walaupun sebenarnya Allah terus-terus mengutarakan keadilan kebenaran kebaikan begitu tapi kenyataan di dalam hidup ini kita selalu tidak mendapatkan keadilan baik dari dari semua segi dari lingkungan kita baik dalam keluarga dalam hal apapun dalam hal bertetangga juga kita selalu tidak mengalami keadilan seperti hal yang sepele tadi hal meminjamkan kemudian kita tidak dihargai bahkan jadi di dunia ini memang kita selalu tidak mengalami keadilan ya itu sudah pasti dan sebenarnya di Nats ini hanya dikatakan bahwa hanya kepada Tuhan kita mendapatkan keadilan segala keluh kesah kita mengenai ketidakadilan yang terhadapi kita hanya bisa sampaikan kepada Tuhan yang kita percaya bahwa dia akan membuat keadilan dalam kehidupan kita dan kita sabar menantinya dan kita bersuka cita di dalam ketidakadilan itu dan kita terus menjalankan hidup kita di dalam ketidakadilan saya kira itu yang jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas malam ini ya terima kasih ya baik sudah bisa ya supaya saya mengambil semacam rangkuman dari diskusi kita malam hari ini saya sudah mengirim di grup penelan Alkitab pengkhutbah 9 ayat 4 tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati nah dari bahasa apa ini ya pengkhutbah ini ya kalaupun kita menderita segala macam kesusahan ya sepanjang kita hidup masih ada harapan tapi kalau sudah mati gak ada gunanya semua itu nah karena itu kalaupun kita sedang dalam kesulitan penderitaan yang pertama ingatlah ada Tuhan sepanjang kita masih punya harapan dan yakin akan Tuhan persoalan kita itu ya pasti akan ada akhirnya tetapi kita jangan kehilangan harapan nah jadi kalau dikatakan anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati ya jangan jadi singa mati kita tetapi lebih baik seperti anjing yang hidup karena dia masih punya harapan seperti kita manusia ini nah yang kedua tadi dari Amang Damani kalau Amang sudah bisa juga belajar melihat dari sisi negatif saya pikir itulah keistimewaan Alkitab kita ini Amang Inang tidak ditutup-tutupi justru kita banyak belajar dari hal yang negatif dari Alkitab kita karena memang sangat jujur Alkitab kita ini membuka segala aib dan bahkan kejahatan kekotorannya tokoh-tokoh itu dan itu yang kita belajar dari sejarah Alkitab sejarah Israel tetapi yang mau jadi pegangan bagi kita ya seperti ini juga ya sepanjang kita masih hidup ya janganlah terus bergelimang di dalam kejahatan adalah waktunya bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan kembalilah supaya jangan hal-hal yang negatif itu terus menjadi bergelimang di dalam dosa itu kita nah jadi yang luar biasanya dari Alkitab kita ini tokoh-tokoh Alkitab itu tidak ada satu pun yang tidak punya kesalahan tetapi kita belajar dari kesalahan yang sudah dicatatkan tentang tokoh tersebut di dalam Alkitab tetapi juga tentu dari hal-hal negatif yang positif yang mereka sudah ya Pak sepantasnya ya dengan mendapat pujian atau kehormatan dengan sikap-sikap yang patut untuk kita tiru kita teladani tetapi kita juga bisa belajar dari hal negatif dari hal-hal yang dicatatkan di dalam Alkitab dengan tidak ditutupi tentang kebobrokan tokoh dan juga catatan-catatan kelam kejahatan pelanggaran-pelanggaran yang dicatatat di dalam Alkitab dan itulah hebatnya firman Tuhan kita ini nah yang terakhir ya saya juga seperti yang dikatakan Enang Sintualince tadi ya ya saya jangan juga dipuji-puji lah nanti juga saya jadi menjadi batu sandungan juga ya artinya juga nah artinya kita realistis saja lah melihat kehidupan ini ya kalau pun ada orang tokoh-tokoh yang kita kagumi sebagai hamba Tuhan dia punya kesalahan ya itu juga akan bagian dari pembelajaran bagi kita tetapi yang terpenting tadi ini karena kita hidup dalam sebuah institusi ya ya kalau memang sudah ada aturannya itu harus dihukum ya dihukum jangan karena dia tokoh karena dia hamba Tuhan kesalahannya ditutupi dan itu menjadi bahaya bagi dia dan itu menjadi ya semacam apa namanya kanker bagi jemaat nah jadi kalau memang dia sudah bersalah ya ditindak sesuai dengan hukum tetapi bukan kita menghukum secara pribadi kalau aturan-peraturan seperti itu dia dilaksanakan bukan tanpa bukan karena kita sakit hati atau dendam kepada dia ya kita tetap mengampuni secara personal kita tetap mengasihi semua orang ya nah tetapi jangan kita juga katakan kalau kasih itu tanpa ada hukuman ya hukuman itu juga bagian dari kasih nah jadi hukum atau undang-undang peraturan itu secara moral kita tidak mendendam tetapi secara hukum harus ditegakkan tetapi setiap orang harus mengasihi dan mengampuni nah sama seperti kalau di polisi ya kalau dia melanggar peraturan itu kan ya bukan karena dia keluarga kita sehingga dia bisa di apa ya tidak dihukum tetapi hukum tetap dijalankan ya secara pribadi kita tetap mengasihi nah jadi disitulah kedewasaan kita dalam kehidupan beriman sebagai orang-orang Kristen kita tidak lagi membuat hal-hal yang bersifat personal menjadi ukuran bagi setiap orang tetapi ada standar-standar hukum standar-standar apa namanya ya secara aturan yang sudah ditetapkan oleh konstitusi oleh aturan oleh institusi kita yang memang harus diterapkan secara konsisten supaya jangan jadi kita setiap orang mau melakukan apa saja tanpa ada ketentuan disiplin kehidupan dalam kehidupan sosial ini baiklah Amang Inang terima kasih untuk semua diskusi kita kalaupun mungkin belum semua bisa merasakan puas dengan jawaban dan diskusi kita ini biarlah itu menjadi terus proses yang kita akan membuat kita lebih ringgas lebih rajin lebih lebih bersemangat untuk tetap belajar ya firman Tuhan terima kasih Amang Inang saya akan bagi untuk pokok doa kita dengan topik-topik doa yang sudah terlampir nanti yang sudah ditetapkan sebagai pendoa supaya sesuai dengan topik-topiknya yang pertama Inang Sintua Kince pokok doa nomor satu kedua Inang Sintua Erlince Perdede pokok doa nomor dua ketiga Inang Sintua Rosita dengan pokok doa nomor tiga keempat Amang Sintua Ricardo Marbun pokok doa nomor empat dan nomor lima sebentar Amang tadi di grup Amang itu share bahwa sinyal tidak bagus jadi saya saya acung tembol siapa yang siap katanya saya mengacung supaya Amang itu tenang tetapi jika Amang mau membagi ke Inang Rosita boleh oh gitu oke baiklah kalau begitu 4 sama 5 ya kalau begitu Inang Sintua Rosita 3 sampai 5 ya karena ada gangguan sinyal sama Amang Sintua Marbun karena memang ditarutung beliau sekarang kalau begitu ya tadi langsung saya acung jempol soalnya baik Inang Sintua Rosita nomor 3 sampai nomor 5 kemudian Inang Sintua Inang Linda nomor 6 dan nomor 7 ya baiklah Amang betapa hati carakan firmanmu Tuhan menjadi pembelajaran di dalam Alkitab kami juga bisa belajar Tuhan kami sudah belajar kitab hambamu dia tetap rendam membenci dan belajar Tuhan bagaimana hidup penganiakan yang baik Tuhan rendahkan Tuhan Tuhan Yesus agar kami biarlah kami banggus disitulah kami sepenuhnya ke dalam malam hari dan untuk baga kami mereka hirman di dunia keseliling kami ini menjadi persembahan kami bagi kami juga sebagai pendoa penganan demi penganan kasih Tuhan kepada yang melah bagi ini dengan campur mohon dari putar Tuhan dokter mengikuti dalam keseluruh kami harga tak ikut persah indah bila berkenal jam yang menhariman hargarakan oleh Tuhan turun pada saat Amang pendek dan tuliskan semuanya untuk dapat menjahat engkau kepada Amang pendek kasih kuatan kesehat kepada waktu memberkati ataupun merasai biarlah untuk berkatinya Tuhan pelayan seluruh keluarga engkau nanti sahih kami bertah untuk keluarga kembali Tuhan dokter Marwad Kristen yang murtad mereka tetapi mereka daripada Tuhan Yesus oleh sebab itu engkau pasti mengasihi mereka engkau pasti mencari mereka kami percaya Tuhan Yesus satu saja domba yang tersesat yang kaya domba yang tersesat itu doa ini kami mohon campur tahu apa yang jelas bahwa mereka lebih tenang lagi supaya mereka damu Yesus supaya Yesus itu bisa mempunyaman tahu Bapak tahu kembali dalam doa ini supaya mereka Kristen dan yang dihadapi di tengah-tengah mereka selalu supaya mereka antara suami istri supaya mereka Tuhan menjadi rukun kembali itu yang engkau tinggal jadi milik mereka ini boleh dipersatukan ini juga kami berdoa agar Presiden pada tahun 2024 yang kau campur dipilih taat dan seadalah pemersat dan itu sudah engkau yang bertindak tolong setiap mereka Tuhan melepaskan kepentingan kepentingan sendiri dan biarlah mereka memikirkan kepentingan bersama supaya dengan Pancasila yang mampu mempersatukan ini Tuhan itulah yang menjadi ideologi daripada bangsa ini sehingga calon Presiden yang akan terpilih pun nanti biarlah kami serahkan ke dalam tanganmu supaya calon Presiden yang terpilih itu adalah orang yang benar-benar taat setia dan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan Pancasila Tuhan saat ini pun kami berdoa untuk bangsa dan negara kami negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan engkau mengetahui apa yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kami ini lawatlah bangsa dan negara kami ini Tuhan ada rencana-rencana dari ideologi dari Pancasila itu menjadimu inginkan bapak rencana-rencana mereka itu karena kami ini ada dibentuk dan menjadi ideologi kilafah Tuhan semuanya itu adalah sesuatu yang tidak kami kenal dan kami percaya itu semuanya tidak sesuai dengan kehendakmu dan menjauhkan kami daripada pemersatuan dan akan membuat kami menjadi porak-poranda Tuhan jangan biarkan kami sebagaimana janjimu jangan tinggalkan kami bapak tolonglah engkau lah yang di depan kami kami ikuti engkau lah yang berperang untuk melawan mereka kalau kami tidak mampu untuk berbuat apa-apa kami naikkan doa ini dengan harapan engkau lah yang menghadapi mereka bapak segala rencana-rencana yang jahat engkau mampu untuk membatalkannya kami percaya engkau lah Allah yang berkuasa atas langit bumi dan seluruh isinya terima kasih Bapak di sorga saat ini pun kami berdoa untuk Presiden Rusia dan Ukraina yang dalam beberapa bulan ini mereka sudah melaksanakan peperangan satu sama lain dan belum ada tanda-tanda ataupun rencana untuk menghentikan peperangan itu oleh sebab itu Bapak utuslah kirimlah roh kudusmu curahkan roh kudusmu kepada setiap Presiden Rusia Putin dan Presiden Ukraina itu Tuhan supaya dengan kuat kuasa roh kudus mampu Tuhan untuk mengubahkan hati mereka menjadi hati yang lembut hati yang penuh damai sejahtera oleh sebab itu Bapak dengarkanlah kami Bapak tolonglah Bapak dan biarlah perdamaian itu boleh terjadi kalau selama ini sudah banyakkan dan mereka masih mempunyai rencana-rencana untuk menghabisi satu sama lainnya biarlah rencana ini kami serahkan kepada tangan kasihmu Bapak engkau mampu membatalkan seluruh rencana-rencana mereka yang tidak manusiawi yang tidak mengarah kepada perdamaian terima kasih Bapak di sorga inilah doa kami Tuhan dengarkanlah kami dan kabulkanlah kami Tuhan karena engkau Allah yang maha pengasih engkau Allah yang maha baik di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hormat kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami saat ini Tuhan kami merendahkan hati dan diri kami di hadapanmu dari berbagai kota kami bersekutu ya Tuhan biarlah rohmu Tuhan yang bekerja dimanapun kami Tuhan sedang bersama-sama menaikkan permohonan kami kehadapannya Tuhan terima kasih Bapak buat hari ini biarlah Tuhan telingamu engkau sendengkan untuk doa yang kami naikkan pada malam hari ini dan juga yang sudah kami naikkan dari hari-hari yang lalu ya Tuhan tidak jemuh-jemuhnya kami Bapak datang ke hadapanmu memohon belas kasihanmu biarlah Tuhan berkenaan atas doa-doa kami Tuhan Yesus yang baik bersama dengan Amang Sintua Doktor Andus Poltak Johansen siahaan yang berada di Pontianak sekarang Tuhan kami berdoa buat kerinduan Amang Poltak Johansen yang dalam perawatan saat Tuhan kalau hari-hari yang lalu beberapa waktu yang lalu Tuhan menderita stroke dan saat ini kami berdoa di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus penyertaanmu sempurna buat Amang Sintua Doktor Andus Poltak Johansen yang berada di Pontianak kesabarannya Tuhan supaya tabah untuk menjalani hari-hari selanjutnya Bapak sekalipun dalam situasi pemulihan tetap Amang Sintua Doktor Andus Poltak Johansen dan sihat bersuka cita Tuhan tetap datang kepadamu ya Bapak pemohon belas daripada mengerti akan rencana Tuhan 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 yang menolong Amang Sintua Doktor Andus Poltak Johansen di dalam situasi kerinduan daripada Amang ini Tuhan untuk boleh sembuh seperti sedia kalah Tuhan Tuhan yang berkenan Tuhan yang berbelas kasih biar Tuhan waktunya Tuhan Amang Sintua Doktor Andus Poltak Johansen sedia kalah Tuhan melayani Tuhan khususnya di gereja HKBP ya Bapak Tuhan sihatan tetap berharap akan muzizat Tuhan terjadi di dalam kesehatannya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus yang telah kasih karuniamu ya Tuhan kami serahkan Amang ini dalam tangan kasih puasamu yang kuat dan juga Tuhan kami berdoa untuk anak kami atau anak daripada Amang Sintua Doktor Andus Poltak Johansen sihatan bersama Dainang Burushi Manjuntak yaitu Pak Ganda sihatan ini juga Tuhan kami bawakan ke dalam tangan kasih kemurahanmu kerinduan keluarga ini kerinduan daripada anak kami Pak Ganda sihatan bisa bekerja menjadi pegawai tetap dimana nanti Tuhan pilihkan seturut dengan kehendakmu Bapak biarlah Tuhan engkau buka jalan dan tunjukkan pekerjaan yang cocok untuk dia punya jurusan Tuhan biarlah Tuhan senantiasa memelihara kehidupannya baik saat ini Tuhan maupun nanti saat waktunya Tuhan dia memperoleh kasih karuniamu untuk bisa Tuhan menjadi pegawai tetap di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus nyatakan juga Tuhan kasih karuniamu buat saudara kami buat anak kami buat anak daripada Amang Sintua Doktorandus Poltak Johansen dan juga Dainang Burusi Manjuntak nyatakan kuasamu Tuhan nyatakan muzizatmu nyatakan kerinduan mereka Tuhan untuk boleh menerima kasih karuniamu kepada anak kami Pak Ganda Sihaan terima kasih Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Dainang Burusi Manjuntak yang sudah merawat Amang Poltak Johansen Tuhan dengan begitu setia dengan begitu kasih Tuhan tentu saja Bapak adalah hal-hal mungkin yang terkadang membuat kami sebagai manusia yang memiliki keterbatasan untuk boleh marah atau bagaimana Tuhan tapi kami mau bawakan Tuhan ke dalam tangan kasih kemurahanmu untuk Dainang Burusi Manjuntak tetap senantiasa penuh kasih Tuhan penuh kesabaran yang daripadamu penuh hikmat yang daripada sorga melimpah buat Dainang Burusi Manjuntak merawat suami yang dikasihinya Tuhan tetap senantiasa Tuhan berharap sepenuhnya dia boleh Tuhan datang kepadamu untuk senantiasa menyatakan kerinduannya Bapak supaya suami yang dikasihi memperoleh kasih karungnya Tuhan bisa beraktifitas kembali berikan kesehatan kepadanya Bapak supaya tetap bisa mengurus orang yang dikasihinya keluarga yang dikasihnya di pontianak Bapak kami serahkan keluarga ini hanya dalam ketangan kasih kemurahanmu saja Tuhanlah yang berkarya Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka juga Tuhan kami berdoa untuk itu daripada Amang Poltak Johansson yaitu saudara kami teman kami anak berusiaan Tuhan kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan beberapa hari baru-baru ini Tuhan anak yang engkau kasih Tuhan yaitu Amang John Henry pandiangan Tuhan berpulang kepadamu Bapak Tuhan firmanmu berkata bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami adalah sepengetahuan Tuhan kami pun Tuhan percaya bahwa sekalipun Tuhan memanggil pulang anak yang engkau kasih suami yang dikasihi oleh keluarga ini daripada suami teman kami anak berusiaan dan anak-anak kami Tuhan Tasya, Jonathan, dan Joshua engkau panggil pulang Tuhan itu adalah sepengetahuanmu dan juga Bapak pastilah engkau sungguhnya yang daripadamu engkau lah Tuhan yang akan menjagai membentengi memelihara keluarga daripada teman kami Tuhan anak berusiaan berserta dengan anak-anak kami yaitu Tasya, Jonathan, Joshua ada dalam pemeliharaan daripada Tuhan kami sekalipun mereka tidak memiliki ayah secara jasmani tapi mereka memiliki Allah yang luar biasa yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kehidupan mereka untuk kehidupan kami Tuhan kami serahkan keluarga ini hanya kepada musuh aja Bapak hari-hari ke depannya Tuhan biarlah engkau yang menyertai mereka engkau yang biar pulih Tuhan tetap kuat ikhlas maupun suami yang dikasih pulang ke hadapanmu ya Tuhan Tuhan lah yang menolong kehidupan mereka untuk ke depannya biarlah Tuhan yang campur tangan kami serahkan keluarga ini hanya dalam tangan kasih kemurahanmu terima kasih Tuhan jadikan anak-anak kami Tuhan Tasha, Jonathan, Joshua di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus berhasil beruntung berguna kalau sekalipun ayah mereka tidak berada bersama mereka dan juga teman kami anak berusiaan Tuhan tetaplah ada dalam kasih kemurahan Tuhan Tuhan yang menolong mencukupkan segala sesuatunya ikhlas untuk melepaskan kepergian suami yang dikasihnya ke pangkuanmu terima kasih Tuhan Yesus yang baik terima kasih Bapak inilah Tuhan yang menjadi doa permohonan kami kami naikkan dalam satu nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kembali kami bersyukur padamu Tuhan terima kasih Bapak untuk duduk bersama berdoa di kaki salibmu Bapak terima kasih seluruh topik doa ada di depan kami kami masih berdoa Tuhan mari langkau mendengar menjawab segala doa doakan saat ini kami berdoa Tuhan untuk keluarga inang epimikesiaan keluarga ini Tuhan benar-benar merindukan putri mereka yang bernama Esra Juli Borusilalah untuk perjodohannya ya Tuhan umurnya sudah 35 tahun engkau melihat itu ya Tuhan tolonglah untuk kerinduan inang epimikesiaan untuk boru mereka satu hati kami berdoa ya Tuhan berdoa daripada Esra Juli Borusilalahi ini Tuhan yang sesuai dengan kehendakmu saja terima kasih ya Bapak berikan kesabaran bagi kami bagi orang tua daripada Esra yaitu inang epimikesiaan dan Bapak Silalahi biarlah Tuhan kami terus berdoa kepadamu engkau memelihara keluarga ini Tuhan bahkan Esra engkau berkati pekerjaannya dia tinggal di Jakarta Tuhan tolong dia engkau peliharakan dia Tuhan Yesus kami hanya berserah kepadamu kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga inang epi ini kalau tadi inang kami sudah berdoa untuk keluarga mereka dimana mereka baru Tuhan mereka berduka dan saat ini juga inang epimikesia ini keluarga ini Tuhan jamah hati mereka engkau balut hati mereka mereka berpisah dengan saudara yang mereka kasih Tuhan tolong membalut hati semua keluarga agar mereka mendapatkan penghiburan kami juga berdoa untuk orang tua mereka yaitu Opung Paganda umur 82 tahun Bapak tolong dia berduka Bapak Helanya engkau panggil duluan Tuhan Yesus jamah hati keluarga ini jamah hati daripada Opung Paganda ini engkau melihat dia Tuhan di masa tuanya biarlah Tuhan engkau terus menggendong dia menggendong dia Tuhan jamah dia jauhkan dari segala sakit penyakit biarlah Tuhan memberikan kemampuan baginya kau memberikan kekuatan baginya Tuhan menjalani hari-harinya terima kasih Bapak kami juga mau berdoa untuk Andreas Biliam Siman Juntat tolonglah Tuhan engkau memberikan membuka jalan bagi anakmu ini agar mendapatkan pekerjaan Tuhan engkau tahu untuk kebutuhan hidup engkau melihat semua Tuhan tadi tersembunyi dihadapanku Tuhan tolong mereka Tuhan mereka yang masih mengontrak rumah mereka ada dua berkakak beradik Andrea Tuhan dan adiknya Daniel mereka sudah tidak mempunyai ibu dan bapak Tuhan Yesus kepada-Mu kami serahkan anakmu ini anak yang tidak mempunyai ibu dan bapak engkau tolong mereka Tuhan bukan jalan ya Tuhan berikan pekerjaan yang bisa menghidupi mereka ya Tuhan Yesus ulurkan tangan kasihmu Tuhan terima kasih ya Bapak jamah hati mereka Tuhan yang bertakak beradik turunkan damai sejahtera bagi mereka terima kasih ya Bapak ini doa kami kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga pada saat kalau selamanya ya pura kami berdoa untuk rumah yang mereka masih tinggalkan di Simo dijual ya Tuhan sampai saat ini Bapak kami terus berdoa kepadamu kami terus berdoa kepadamu Tuhan tolong engkau mendengar menyauti doa kami Bapak kirimkan orang yang mau membeli rumah itu Tuhan agar mereka boleh memakai keperluan Tuhan di Jakarta kau tahu Tuhan Yesus keluarga ini Tuhan jamah aman dan inang kami dan seluruh anak cucunya dimanapun berada engkau memberkati terima kasih ya Bapak kami juga mau berdoa Tuhan untuk cucu amang ini yang bernama Delima Damayanti butar-butar Tuhan tolong dia mereka tinggal di siantar saat ini anakmu ini mau mengikuti tes penerimaan pegawai BUMN Bapak engkau baik biarlah kami terus memperkatakan engkau baik tolong anakmu ini Tuhan tolong anakmu ini Tuhan berikan dia boleh lurus untuk mengikuti ujian itu dan dia boleh mendapatkan pekerjaan di BUMN itu Bapak terima kasih engkau mendengar doa-doa kami ya Tuhan untuk anak-anakmu yang merindukan pekerjaan ini Tuhan terima kasih Bapak kami juga Tuhan mau berdoa untuk keluarga inang Murganda yang tinggal di Jakarta Tuhan Bapak inang kami ini mempunyai itu yang bernama Filip si Tumpul dan tinggal di Medan ya Bapak kami sudah bertemu dengan itu kami ini tolong Tuhan engkau yang tahu apa yang terjadi di dalam tubuhnya Tuhan tolong tanganmu yang kudus yang kuat itu memegang itu kami Filip ini sebukan sakitnya ya Tuhan seluruh sarap sarap tubuhnya yang saat ini lemah kami mau bawa kepada Tuhan engkau menguatkan itu kembali Tuhan tolong engkau tahu pergumulan keluarga ini tolong Tuhan Yesus sembuhkan sakit daripada amang itu kami si Filip ini Tuhan tolonglah kami hanya bisa berdoa kepadaku Tuhan marilah engkau memberkati keluarga itu kami ini maka dokter yang menangani Tuhan tolong engkau berikan itu menjadi sembuh di dalam namamu baik dokter yang menanganinya itu adalah perpanjangan tanganmu engkau memberkati terima kasih ya Tuhan kami juga berdoa khusus buat inang yang mengurus istri daripada itu kami ini engkau tahu ya Tuhan kami sudah melihat Tuhan tolong Bapak engkau menguatkan inang kami ini berikan dia kesabaran Tuhan dia sebagai istri sebagai ibu Tuhan banyak tanggung jawabnya begitu beratnya menghadapi orang yang sakit Tuhan suaminya yang sakit Tuhan Yesus tolong dia kau berikan kekuatan kepada inang kami ini agar dia boleh mengurus dengan baik itu ya kami ini ya Tuhan terima kasih ya Bapak ini doa-doa kami kami juga berdoa untuk inang maritmur ganda burusi tongkul ini dan tolong kau Tuhan kasih bagi kami boleh terberkati lewat suara pujian dari inang kami ini sehatkan dia Tuhan berkat engkau kami ya Tuhan Yesus Bapak walaupun kami belum saling mengenal walaupun kami belum bertemu Tuhan kami percaya dengan rohku yang kudus engkau persatukan kami walaupun kami lewat jum ini bertemu satu dengan yang lain kami percaya kasihmu darahmu boleh Tuhan membahas firmanmu tadi barusan ini kami membahas firmanmu kami memahami yang ada pada kami tentang daud Tuhan tolong Bapak biarlah kami hati kami ini seperti daud Tuhan perkataannya sejalan Tuhan dengan hatinya ya Bapak hati dan perkataannya sejalan Tuhan itu kami mau Tuhan taruhkan di dalam hidup kami Bapak terima kasih daud ada kuasa Tuhan di dalam hidupnya kami juga mau Bapak engkau berikan kuasa itu Tuhan di dalam hidupnya ada ketulusan hati ya Bapak tolong kami semua saudara-saudara kami itu boleh Tuhan agar kami Tuhan hati kami terima kasih ya Bapak timpati Tuhan dijungi marilah kau inilah doa kami Tuhan dengar dan sahuti kami terpuji termulialah engkau Bapak di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami Bapak Bapak di dalam surga kami terus diam di kaki salingmu Bapak kami menaikkan syukur kami atas setiap penyertaan bagi kehidupan kami bahkan kami barusan memperdengarkan kebenaran firmanmu biarlah pembelajaran itu menjadi bagian dari kehidupan kami biarlah di dalam kehidupan kami Tuhan sehingga kami boleh bertindak seperti anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan terpujilah engkau Bapak dalam kebenaran firmanmu yang membuat itu menjadi bagian kehidupan kami itulah yang mendasari kami Bapak berani membawakan dua-dua ini di hadapan Tuhan maka dengarkanlah doa kami Bapak namun terlebih dahulu kami suci kuduskan layakkan kami dimanapun kami di ruangan manapun kami duduk saat ini baik kami yang berdoa yang kami doakan Tuhan suci kuduskan Tuhan kuasai Tuhan layakkan kami Bapak menghadap untuk menaikkan dua-dua kami ini maka seluruh perangka juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pakailah itu Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi namamu baik itu HP laptop jaringan yang kami pergunakan Tuhan urapi menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Bapak dalam surga kami berdoa kami berdoa untuk Amang Pendeta Bernard Siagian yang sebagai pemimpin kami di grup ini Bapak kami memohon belas kasihan Tuhan kami membawa Amang Pendeta ini ke dalam tangan kasih Tuhan dalam setiap pelayanannya kami berdoa dimana pada saat baru-baru ini kami mendapat kabar akan mendapatkan eskamutasi dari tugas pelayanan dari sekolah teologi guru huria di seminar di Medan Bapak dalam surga kami berdoa di dalam setiap proses yang dijalani di dalam setiap penerimaan tugas baru tentulah ada pergumulan ada tantangan baru namun kami percaya kami terus menyerahkan Amang ini ke dalam tangan Tuhan di dalam menjalani semua tugas pelayanannya biarlah Tuhan dengan roh kudusmu senantiasa melayakkan dan memampukan apapun yang dihadapi tantangan dan pergumulan apapun yang dihadapi kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan Amang ini sehingga penempatan yang akan dilakukannya entah beberapa hari ke depan beberapa minggu atau beberapa bulan itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sebelum Amang kami ini bertugas di tempat yang baru adalah hikmat dan kemampuan yang daripada Tuhan sehingga di saat Amang ini menjalani tugas yang baru Tuhan lah yang menutup bungkus dan apa yang menjadi pelayanan tugas Amang ini itu senantiasa membawa jemaat semakin dekat kepada Tuhan dan nama Tuhan dipuji dimuliakan di tempat pelayanan yang baru kami juga berdoa untuk jemaat yang baru yang akan ditemuinya engkau berkati engkau urapi roh kudusmu senantiasa ada pada hati mereka sehingga penerimaan mereka menjadi penerimaan menerima hamba Tuhan selayaknya hamba Tuhan yang akan menggembalakan mereka biarlah mereka saling melengkapi saling mengasihi dalam pelayanan bahwa nama Tuhan dipuji dimuliakan dan jemaat mengerti bahwa hamba Tuhan yang akan menggembalakan inilah kerinduan kami Bapak berlengkapi Amang ini berlengkapi keluarga siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelayanan yang akan didapatnya dengan mutasi yang baru terpujilah engkau Bapak kami pun berdoa untuk rencana Amang ini rencana memimpin perjalanan tour ke Tanah Suci yaitu tanggal 13 sampai tanggal 23 November 22 Bapak di dalam surga ini juga menjadi suatu tugas dan tanggung jawab pelayanan juga bagi Amang ini bahwa engkau menunjuk Amang ini menjadi pemimpin tour rohani bukanlah hal yang mudah juga buat Amang ini dimana Amang ini bertanggung jawab juga membawa pemahaman pengertian setiap grup setiap orang yang dibawa dalam perjalanan kiranya memahami dan mengerti bahwa ucapan syukur mereka jika diizinkan Tuhan untuk menapaki Tanah Perjanjian yang sudah dipirmankan Tuhan bahwa itu menjadi ucapan syukur mereka dihadapan Tuhan jika Tuhan mengizinkannya maka Tuhan juga memperlengkapi seluruh yang dibutuhkan baik grup Bapak Ibu orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan untuk dipimpin Amang ini dalam perjalanan juga dana yang dana kiranya Tuhan yang mencukupkan dan terlebih hati mereka boleh terbuka boleh diisi dengan pemahaman baru untuk meningkat semakin melekat kepada Tuhan pengharapan yang hidup boleh dihidupi bersama dengan Tuhan itulah yang menjadi kerinduan kami Bapak kami bawa juga pergumulan setiap grup yang akan berangkat kesehatan mereka dana mereka persiapan hati mereka pesawat yang akan ditumpangi bahkan pemimpin getur yang ada di sana Tuhan senantiasa menunjuk yang terbaik sehingga perjalanan itu menjadi perjalanan yang menyenangkan yang membawa sukacita terlebih hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami juga berdoa untuk krisis kemanusiaan yang terjadi di Afganistan terutama penderitaan para perempuan dan anak-anak oleh karena kekejaman korban politik penguasa Tuhan kami berdoa membawa saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan engkau yang mengerti engkau yang melihat engkau yang menilik keberadaan mereka kesusahan derita yang mereka alami Bapak sangat luar biasa kami berdoa kiranya engkau turun tangan Bapak belas kasihanmu senantiasa turun Tuhan kami hanya berdoa kepada engkau memberikan belas kasihanmu ulurkanlah perempuan yang menjadi korban kekejaman politik ya Tuhan kami berdoa kiranya hiburkanlah mereka utuslah setiap orang yang Tuhan izinkan para relawan untuk menjangkau mereka Bapak untuk memberikan pertolongan uluran tangan Tuhan kami mohon Bapak terjadi di sana urapanmu terjadi di sana Bapak jangan biarkan mereka menderita sangat luar biasa kami berdoa Bapak kami mohon belas kasihanmu engkau lah Allah yang berdaulat yang melihat setiap tetes air mata mereka penderitaan mereka kiranya Tuhan berbelas kasihan buat saudara-saudara kami yang ada di sana kaum perempuan dan anak-anak yang sudah tertindas saat ini Bapak kami berdoa kiranya engkau turun tangan kami percaya bagimu tiada yang mustahil ya Bapak segala penderitaan yang dialami kiranya itu membawa perubahan baru kedekatan rohani kepada Tuhan bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka penderitaan itu membawa semakin banyak orang membuka hati dan mata rohani mereka bahwa di atas segala sesuatu penguasa yang lalim ada Tuhan yang adil di sana maka berbelas kasihan Bapak lewat orang-orang yang akan kau utus untuk perpanjangan tangan Tuhan tiada yang mustahil bagi Tuhan kami hanya memohon kepadamu engkau Allah jawaban bagi setiap doa kami Bapak kami bawa saudara-saudara kami ini Afghanistan ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan kami juga berdoa buat keamanan bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang dalam waktu dekat bulan 11 akan diadakan pertemuan di 20 kiranya engkau memberkati seluruh yang telah dicanangkan yang telah direncanakan dan kiranya Bapak Presiden Jokowi sebagai Tuhan rumah kami bangsa Indonesia sebagai Tuhan rumah Tuhan urapi Tuhan berkati sehingga apa yang akan nanti direncanakan diperbincangkan itu membawa benar-benar perubahan perbaikan perdamaian di dunia ini dan nama Tuhan dipuji dimuliakan di atas semua program yang akan diadakan yang akan dicanangkan dan dihasilkan Tuhan dan keamanan bangsa dan negara kami ini seluruhnya kami serahkan kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan engkau lah Allah yang membuat seluruh rencana dan program yang diadakan menjadi baik untuk seluruh bangsa di dunia ini Bapak kami berdoa kiranya engkau mendengar seruan doa kami ini kami juga berdoa terkhusus untuk amang pendeta siagian dan keluarga kami berdoa Bapak bersyukur untuk keberadaan hambamu ini kami juga bersyukur untuk ketiga anak yang sudah engkau titipkan di tengah-tengah keluarga kami pun tidak tahu Bapak keberadaan mereka dalam segala pergumulan yang dihadapi oleh karena terpisah dengan amang ini dengan keluarga karena oleh pendidikan mencari pekerjaan dan bekerja Tuhan tetap menutup bungkus mereka masa depan mereka kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu Bapak jika lamaran yang satu ditolak kami percaya lamaran berikutnya lamaran berikutnya Tuhan berkati dan berikan kekuatan iman dalam sayang bertahta di hati ketiga anak-anak tapi semangat baru terus Tuhan turunkan berjaan menyelesaikan kuliah bahkan dalam bekerja Tuhan dipuji dimuliakan di setiap kehidupan mereka kami pun berdoa Bapak untuk pekerjaannya untuk masa depannya untuk pasangan hidup mereka kami percayakan di dalam tangan Tuhan biarlah Tuhan yang menentukan biarlah waktu Tuhan dan jawaban Tuhan yang kami nantikan di dalam setiap kehidupan anak-anak yang sudah Tuhan titipkan di tengah keluarga Amang ini kami pun berdoa untuk Inang yang pada saat ini beberapa hari yang lalu juga berangkat ke Jakarta Tuhan senantiasa melindungi memberkati biarpun terpisah oleh karena jarak tetapi kasih dan sayangnya tetap sama Amang dan keluarga Tuhan persatukan di dalam nama Tuhan Yesus kiranya keluarga ini Tuhan tutup bungkus segala pergumulan persoalan yang dihadapi Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pergumulan keluarga ini namun kami tetap berdoa sebagai pelayan sebagai hamba Tuhan Amang pendeta siagian Tuhan urapi Tuhan berkati dan kesehatannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan kemampuan di dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupannya baik sebagai hamba Tuhan sebagai suami dan sebagai bapak buat anak-anaknya perlengkapi keluarga ini karena lewat keluarga ini kami pun diberkati oleh Tuhan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan bapak kami pun berdoa untuk Amang Ricardo Marbon Amang Sintua ini punya kerinduan untuk mendaftar di STT Jakarta yang akan dibuka pendaftaran dari bulan Juni hingga Agustus bapak kami berdoa untuk pergumulan Amang ini apapun yang dihadapi sekarang ini keberadaannya di kampung mungkin dalam mengurus orang tua atau apapun yang diusahakan diupayakan Tuhan senantiasa menutup bungkus bapak kerinduan Amang Sye itu juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan jika Tuhan menghendaki maka Tuhan juga akan memperlengkapi maka Tuhan juga akan mempersiapkan hati dan dana yang sudah akan direncanakan untuk ke sana Tuhan yang membuka jalan jika kerinduan Amang ini menjadi pendeta Tuhan izinkan maka kami mohon juga kepada Tuhan Tuhan buka jalan Tuhan berikan segala sesuatu yang diperlukan sehingga cita-cita Amang ini untuk menjadi memasuki perguruan tinggi sekolah teologi untuk memperdalam iman kepercayaannya untuk mampu melayani nantinya cita-cita dan pengharapannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan engkaulah ahla yang membuat semua itu baik adanya Bapak kami pun berdoa untuk pergumulan Amang ini di tengah-tengah keluarga kami tidak tahu kesehatannya kelemahannya kami pun tidak tahu tetapi kami bawa kami percaya Tuhan senantiasa melihat segala pergumulan yang dihadapi bahkan juga di tengah-tengah keluarganya segala kerinduan pengharapannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan begitu juga kami semua anggota grup WA penelan alkitab saat malam hari ini Bapak baik kami yang hadir maupun yang tidak hadir tentu kami banyak mengalami pergumulan bahkan penderitaan kiranya itu semua membawa kami semakin dekat kepada Tuhan kiranya itu semua membuat iman percaya kami bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami Tuhan menjadi jawaban bagi kehidupan kami dalam masa-masa penantian kami untuk segala hal yang kami doakan ya Bapak berikan kami iman dan pengharapan yang penuh bahwa Tuhan senantiasa mendengar setiap doa kami maka ajar juga kami untuk mendengar jawaban daripada Tuhan siapkan hati dan iman kami Bapak untuk menerima setiap jawaban yang akan Tuhan tetapkan bagi kami dan kami percaya setiap jawaban-jawaban doa kami itulah yang terbaik dari kami maka dari setiap jawaban yang kami terima nama Tuhan kami puji kami muliakan Bapak kami serahkan hidup kami sepenuhnya pergumulan kami pribadi-lepas pribadi di anggota grup ini kami menantikan jawaban Tuhan di dalam kehidupan kami inilah kerinduan kami Bapak Tuhan juga memberikan kami hati yang mampu menaikkan syukur di hadiratmu atas setiap jawaban yang sudah Tuhan sediakan bagi kami walau itu tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan tetapi itu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami terpuji termulialah Engkau Bapak inilah doa kami yang kami naikkan hanya melalui anak Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup bagi kami harilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga dikutuskan nama-nama datanglah ke kerajaanmu jadilah yang dikutuskan berlami pada hari ini makanan kami yang dikutuskan yang dikutuskan dan yang dikutuskan kesalahan kami seperti kami juga telah melalui seorang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam kekembangan tetapi lepaskan dari kerajaan karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamat amin amin arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera amin dan nyanyikan amin 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 luar biasa amin 3 jam 3 jam kurang 5 menit ya luar biasa daya tahan dan kesiapan kita tidak ada yang tertidur ya emangnya seperti murid-murid Yesus tidur di dalam kekudusan itu juga ya terima kasih emang enak enak ya semoga yang terima kasih terima kasih Pasti akan membutuhkan dana lah ya. Betul. Selamat melayani emang ya. Terhadap orang tua kita. Iya. Besok kami ketemu. Tadi gak jadi. Besok kami ketemu. Iya. Baik emang Enang. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semua doa-doa kita. Dan kita juga dalam setiap kumulan hidup kita. Doa-doa kita pribadi. Tuhan memberikan jawaban yang tepat pada waktunya. Dan tidak terlambat. Pasti. Semuanya indah pada waktunya. Iya. Amin. Ada yang sudah ambil foto kita. Amang Ramli tidak bisa hadir. Karena ada acara keluarga. Belum ada foto. Belum ada foto. Belum ada foto. Amang Marbon. Fotonya kayaknya kembali ke-cet. Ini kembali ke ref kayaknya. Foto kayak minggu lalu. Iya. Saya gak bisa ambil foto seperti Amang Ramli itu. Amang Marbon lah. Amang Marbon. Tunggu. Saya pakai handphone soalnya enak. Aduh. Ini gak bisa diulang lagi nih. Kalau di HP. Kalau di laptop. Nampak semua ya. Iya. Iya. Screen print aja. Screen print. Laptop. Kemudian dipaster. Amang Sagala aja. Amang Sagala. Saya gak bisa. Ini kebetulan laptop saya gak bisa WA. Amang Sagala deh sama ya. Gak tau nih masalah ya. Ini punya anak. Saya udah foto sih. Tapi kan gak bisa saya kirim. Ini laptop. Nah itu. Laptopnya harus bisa WA. Saya minjam laptop juga. Laptopnya harus bisa sinkron dengan WA. Iya. Coba nanti saya biar. Ini juga hitam semua ini. Amang Enang. Oh iyalah. Gak apa-apa, Mang. Nibu depan. Oke. Amang Enang. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.